Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian baik selamat datang di acara praktikum public speaking the importance of communication skills for legal advisor gimana kabarnya sore hari ini luar biasa ya semoga teman-teman semua dan juga Bapak serta Ibu sekalian di sini bisa sehat terus meskipun sekarang pandemi sudah turun tapi tetap harus semangat dan juga tetap harus sehat selalu baik pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat selamat datang dan juga selamat sore kepada yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Hangtuah yang diwakili oleh Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Hangtuah Surabaya Ibu Nikmah Mentari Sarjana Hukum Magister Hukum yang kami hormati narasumber praktikum public speaking Ibu Mastuti Aksa SIPM Ikom dan Bapak Andreas Eko Julianto Espar MM dan juga tak lupa ada Ibu Meriana Chandra SPD MPD serta para peserta praktikum public speaking yang berbahagia saya Sally sebagai MC yang akan memandu acara pada sore hari ini dan sebelum acara dimulai saya akan membacakan beberapa peraturan dan juga saya jelaskan beberapa peraturan yang akan berlangsung pada acara sore hari ini tata tertib mengikuti praktikum public speaking yang pertama pada hari pertama peserta wajib login dan registrasi maksimal 15 menit sebelum acara dimulai pada hari kedua peserta wajib datang registrasi 30 menit sebelum acara dimulai peserta wajib menggunakan nama terang tidak boleh nama panggilan dan sebagainya peserta yang sudah login bisa mengisi link absensi yang telah di-share ataupun yang akan di-share oleh panitia melalui fitur chat zoom sebagai syarat absensi serta ketika memasuki room zoom meeting peserta wajib menonaktifkan mic atau mute menyalakan video dan disilahkan mengaktifkan kembali mic atau audionya pada sesi tanya jawab atau apabila dipersilahkan oleh MC maupun pembicara dan narasumber ucapan syukur yang tak terhingga senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada acara sore hari ini di hari Jumat 17 Maret 2023 melalui virtual zoom meeting dalam acara pembukaan praktikum public speaking dengan menyusung tema The Importance of Communication Skills for Legal Advisor yaitu pentingnya kemampuan komunikasi bagi penasehat hukum hadirin yang kami hormati Bapak dan juga Ibu serta teman-teman sekalian sebelum mengawali acara pembukaan praktikum public speaking pada hari ini marilah kita berdoa bersama-sama dan juga membacakan basmalah bersama-sama supaya acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga semuanya mendapatkan manfaat dan juga keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa mari ucapkan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim hadirin yang kami hormati untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama hadirin kami mohon untuk berdiri selamat menikmati 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 Marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Probes Professional Broadcasting School Kepada Ibu Mariana Chandra Kurniasari SPD MPD kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Santua Surabaya Yang kali ini diwakili oleh Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Santua Surabaya Ibu Nikma Mentari SHMH Dan teman kami yang sudah hadir Bu Itut Narasumber Yang nanti akan memberikan di sesi pertama Dan juga adik-adik semua yang berbahagia Ucapan syukur yang tak terhingga senantiasa kita panjatkan Pada Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita bisa hadir pada hari ini Ini adalah agenda yang kesekian kalinya Alhamdulillah Terima kasih Bu Nikma Karena kami Probes dipercaya beberapa tahun ini Untuk selalu sebagai pelaksana di praktikum public speaking Ini merupakan kehormatan tersendiri bagi kami Karena kepercayaan Ibu dan juga teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Santua Surabaya Untuk itu Ibu kami akan memberikan insya Allah yang terbaik Buat adik-adik semuanya Pada hari ini mudah-mudahan adik-adik juga bisa menyimak dengan baik paparan Dan dari narasumber yang hadir pada hari ini Nanti ini ada tiga narasumber yang sudah hadir Yang nanti akan memberikan materinya Pertama ada Bu Itut Bu Astuti Aksa Terus juga ada saya sendiri Di materi kedua dan yang terakhir ada Mas Andrew Mas Andrew ini adalah penyiar juga di EBS Jadi teman-teman nanti bisa langsung berinteraksi Dan semuanya nanti teman-teman juga bisa berinteraksi Dan tanya-tanya seputar public speaking Kebetulan saya dan juga Bu Mas Astuti Aksa Kami berdua adalah asesor Asesor untuk BNSP Untuk uji kompetensi di bidang public speaking Kalau nanti teman-teman ingin banget Tahu bagaimana caranya Agar memperoleh sertifikat kompetensi dari BNSP Monggo silakan ditanyakan Tentang materi ujinya dan lain sebagainya Sehingga nanti pas keluar dari Atau sudah lulus dari Hang tua Teman-teman juga memiliki certified Di bidang public speaking Itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ibu Mariana Chandra Selaku Direktur Probes Professional Broadcasting School Yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasanya Maralah kita lanjut ke acara selanjutnya Kami akan dengarkan sambutan yang tidak kalah Menarik dan juga terhormat Yaitu kami akan dengarkan sambutan dari Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Hangtuah Surabaya Selaku perwakilan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hangtuah Surabaya Yang sekaligus akan membuka acara praktikum public speaking Dengan tema The Importance of Communication Skills for Legal Advisor pada sore hari ini Kami undang dengan hormat Ibu Nikmah Mentari SHMH Kami silahkan Baik terima kasih Mbak Sally selaku Master of Ceremony Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore adik-adik dan juga mas-mas mbak-mbak yang ada di sini pada sore hari ini Teman-teman yang terhormat Ibu Mariana Chandra Kurniasari SPD MPD Selaku Direktur Probes dan juga para pemateri Ibu Mastuti Aksa SIP MIKOM Bapak Andreas Eko Julianto Espar MM Suatu kehormatan juga bagi kami Fakultas Hukum bisa terus bekerja sama dengan Probes School Jadi adik-adik patut diketahui bahwasannya berinteraksi dengan sesama manusia itu gampang-gampang susah Apalagi kalau adik-adik ingin menjadi seorang legal advisor Kalau legal advisor tidak hanya bergerak di penegakan hukum saja Tapi lebih di masyarakat luas, contohnya di perusahaan Nah karena public speaking itu adalah seni komunikasi Maka Anda harus belajar terkait dengan praktiknya Nah di sini sudah ada Probes School Yang memang sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan Fakultas Hukum Harapannya adik-adik bisa mengikuti seluruh rangkaian pelatihan ini dengan baik Jadi kalau ada yang nakal Bu Meri silahkan dijewer Nilainya dikurangi tidak apa-apa Nanti paling juga nangisnya ke saya Ibu saya nilainya jelek Saya tidak lulus ya sudah ikut tahun depan lagi Itu saja ya Itu saja dari sambutan dari saya Dengan ini saya buka praktikum public speaking The importance of communication skills for legal advisor 17-18 Maret 2023 Dan juga besok supaya adik-adik bisa mengikuti tepat waktu Jangan sampai terlambat Begitu Saya akhiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nikmah Mentari Yang telah membuka dan juga memberikan sambutan pada sore hari ini Boleh kita beri tepuk tangan untuk kedua Pemberi sambutan pada sore hari ini Dari rumah gak apa-apa ya Meskipun kita dari Zoom meeting Tetap harus semangat luar biasa Terima kasih banyak Sekali lagi Ibu Mariana dan juga Ibu Nikmah Mentari Atas sambutannya Selanjutnya para hadirin kami himbaw Sekali lagi untuk menyalakan videonya Dan juga mematikan mikrofonnya Karena setelah ini kita akan ada sesi foto bersama Yuk kita tunggu sekitar 30 detik Untuk menyalakan videonya Dan juga mungkin mau touch up Mau pakai lipstick dulu? Boleh Karena setelah ini kita akan mengadakan sesi foto bersama Kepada panitia kami persilahkan Dan juga kami mohon untuk dibantu Untuk meng-screenshot Sudah terlihat beberapa Beberapa teman-teman yang masih mau on cam Masih bisa Oke Akan di foto ya Saya aba-aba Satu Dua Tiga Sekali lagi Senyum giginya Boleh kalau mau gaya dua Boleh Cheers Semuanya say cheers ya Dari rumah ya Satu Dua Tiga Say cheers Oke aman panitia Oke Baik Oke Dari awal tadi saya sudah sampaikan Bahwa akan ada link absensi Dan juga link pretest Yang akan dibagikan oleh panitia Sekarang kami persilahkan kepada panitia Untuk membagikan link pretest Dan juga link absensinya Untuk teman-teman semua disini Sebagai syarat Kehadiran Dari teman-teman semua disini Luar biasa ya Disini ada 100 Oh belum 770 ribu orang Banyak sekali ya Ini pada dimana nih Ada nih cafe kayaknya Kayaknya tadi ya Sudah di share? Ya benar Oke Sedang proses di share Mohon izin Mbak Sally Bu Mary Dan para narasumber Saya mohon izin Untuk undur diri Karena jam 7 Harus mengajar online juga Seperti itu Ya Sukses selalu Buat adik-adik Dan tetap semangat Terima kasih Kepada Probe School Saya mewakili jajaran dekan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin live Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih Bu Nikmah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Nikmah Nah ini teman-teman Sudah ada link absensinya Bisa diketik Bit.ly Slash absensi Hangtuah A-nya besar Hanya besar Dan T-nya besar Bisa diisi link absensinya Dan juga link pretestnya Sudah dikirim pula Di link chat zoom Bisa diketik langsung Kami beri waktu Sekitar 10 menit Hingga pukul 17.40 Setelah teman-teman Mengisi absensi Dipersilakan untuk Mengisi Form pretestnya Nah untuk list Link pretestnya Ada di Linkbit.ly Slash Pretest Hangtuah Bisa dikirim juga Bisa dibantu Kirim juga Teman-teman Panitia Oke Setelah mengisi Link absensi Silahkan Mengetik Dan juga Mengklik Link pretestnya Diisi Sebaik mungkin Boleh nyantik Nggak ya ini Nggak usah lah ya Mudah lah Mudah ya Bu Meriana Ya Bu ya Mudah lah Buat teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hangtuah Ini Nah sudah ada Link pretest Dan juga link Absensinya Terima kasih Selamat menikmati Dijing tuh programnya Apa ini Bu Bu Di pretest ada Ikuti program itu Bu program apa ya Bu Mohon petunjuk Bu Baik Ngon di tunggu ya Terima kasih Terima kasih. Ini dijawab program public speaking. Program praktikum public speaking. Sudah jelas? Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Saya ingatkan sekali lagi ya, buat teman-teman yang belum mengisi link absensi dan juga link pre-test, kami silakan untuk mengisi link absensi dan juga link pre-test sekarang. Setelah mengisi link absensi, bisa dilanjutkan untuk mengisi link pre-testnya. Link pre-test dan juga link absensi sudah dikirimkan oleh Panitia di chat Zoom. Pre-test dan juga absensi akan dibuka hingga pukul 17.40. jadi kami himbaw kepada seluruh peserta untuk segera mengisi dan kami himbaw kepada para peserta untuk dapat mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir, terutama di besok akan ada leaderless group discussion yang akan dilanjutkan oleh presentasi hasil diskusi. jadi kami harap kepada seluruh peserta untuk hadir di acara hari ini hingga akhir dan juga acara besok dari awal hingga akhir dan kami harap untuk memperhatikan materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. terima kasih. 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 Selamat sore. selamat datang kembali. saya ucapkan di acara Praktikum Public Speaking the importance of communication skills of Legal Advisor kami himbau sekali lagi kepada teman-teman dan juga para hadirin untuk menyalakan videonya dan juga menaktifkan mikrofonnya, karena di sini adalah acara praktikum public speaking. Itu artinya kita harus ada interaksi. Interaksinya dengan apa kalau online kayak gini? Dengan cara menyalakan videonya dari rumah. Dan sekaligus kami menginformasikan bahwa menyalakan video ini juga merupakan salah satu bukti absensi. Bukti autentik dari absensi teman-teman. Apabila teman-teman yang belum mengisi absensi ataupun sudah mengisi absensi, tapi tidak menyalakan videonya, mungkin bisa jadi tidak bisa mengklaim sertifikat. Seperti itu. Jadi kami himbau sekali buat teman-teman yang belum join, bisa diingatkan untuk join kembali di Zoom bersama dengan Probe School dan juga Fakultas Hukum Universitas Santuwa Surabaya. Dan jangan lupa untuk menyalakan videonya dan juga menonaktifkan mikrofonnya. Sekali lagi, karena kita adalah kelas public speaking, praktikum public speaking, maka kita harus ada interaksi. Interaksinya dengan apa? Dengan cara menyalakan videonya dari rumah. Interaksi harus diarah ya. Apalagi ini adalah kelas public speaking. Participants-nya masih belum bertambah dari awal tadi saya mulai. Jadi bisa diingatkan teman-temannya ya untuk join kembali. Karena setelah ini akan ada penyampaian materi yang penting sekali dan akan dipakai. Untuk acara besok, teman-teman mengikuti LGD atau Leaderless Group Discussion. Jadi dihaimbau dan juga diharapkan teman-teman untuk bisa mendengarkan dan juga mengikuti pembicara dengan baik. Begitu. Pembicara yang akan menyampaikan materinya pada sore hari ini, yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Mas Tuti Aksa SIPM IKOM dengan tema ataupun materi yaitu Build Motivation and Mentally Confident. Beliau merupakan CEO PASMA Innovation Group, dosen, trainer, assessor public relation, public speaking, dan juga human capital stock. Nah, ini dia. Beliau sudah hadir. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ibu Mas Tuti. Terima kasih. Mendengar suara saya, Mbak Cantik, terdengar. Oke, sampun. Siap ya Ibu untuk menyampaikan materinya? Dan juga teman-teman semua di sini sudah siap untuk mendengarkan materi dari Ibu Mas Tuti. Kalau begitu, waktu dan tempat kami silahkan kepada Ibu Mas Tuti Aksa SIPM IKOM. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik calon. Ya, pengacara atau notaris ya di sini ya. Semuanya saya senang juga bisa bertemu dengan Anda. Mudah-mudahan besok juga bisa ketemu langsung bagaimana hasil dari teori hari ini, materi hari ini yang kami berikan dapat diperhatikan langsung untuk besok dan dinilai juga secara langsung. Sudah siap semuanya? Sudah. Tidak, baiklah. The Bill Motivation and Mentality Confidence, saya akan memberikan ini, apa bagaimana membangun sebuah motivasi dan mentalitas untuk bisa percaya diri. Saya percaya, adik-adik di sini pada umumnya semester berapa? Semua semester 2. Ya, luar biasa ya. Nantinya kan sudah masuk dalam kegiatan komunikasi. Karena komunikasi itu sebenarnya, kalau kita bertanya, kenapa saya harus belajar tentang komunikasi? Komunikasi bukan hanya masalah bicara, begitu juga dengan hal yang namanya public speaking. Karena public speaking itu semua berbicara. apapun, mulai dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda, itu semuanya akan memberi makna pada audiens yang akan Anda temui nantinya. It's okay. Ya, seringkali kalau kita berbicara tentang public speaking, itu adalah sebuah momok yang ditakuti oleh semua orang. Bukan hanya Anda yang baru lulusan atau bahkan yang masih semester baru, tapi bahkan tingkat manajerial maupun orang-orang di luar sana yang memiliki posisi di perusahaan, tetap sama. Mereka akan berhadapan dengan mentality of public speaking. Ya, pasti akan bertanya, oh my God, kok saya? Ya Allah, kok saya? Kayak gitu. Nah, ini perlu proses yang panjang, perlu latihan. Dan adik-adik dengan usia yang masih sangat mudah di dunia kampus, justru itu luar biasa. Sudah menyiapkan diri untuk berproses, sampai akhirnya nanti setelah menjadi sarjana, ataukah sudah harus siap berhadapan dengan klien-klien Anda, yang namanya mentality itu bukan lagi sebuah momok yang ditakuti. Tapi justru menjadi sebuah challenge yang harus dihadapi. Nah, teman-teman, saya tidak perlu lagi berbicara siapa saya. Saya yakin tadi sudah bisa mendengarkan dari MC, bahwa Bu Itut itu adalah seorang komunikator, dan juga seorang lecture. Ya, ini saya hanya mau masuk di bagaimana supaya saya memiliki sebuah motivasi untuk berkomunikasi di depan publik. Ada yang pernah merasakan tidak ketakutan-ketakutan pada saat diminta untuk maju ke depan untuk berkomunikasi? Coba, saya bisa lihat siapa nih. Kira-kira siapa yang pernah punya pengalaman, aduh, kok saya? Atau, oh my God, mudah-mudahan bukan saya yang ditunjuk nih. Atau pada saat misalnya online, eh nggak apa-apalah online, nggak begitu kelihatan kaki saya gemetar apa nggak. Ada nggak yang pernah ngalami seperti ini? Semua pernah, Bu. Coba, Pak Riau, apa pengalaman pertamamu pada saat diminta? Pengalaman saya waktu itu hati derdek, Bu. Hati derdek, ya. Derdek mana? Jatuh cinta daripada disuruh maju ke depan? Cemas. Cemas, Bu. Cemas, ya. Bergabung semuanya. Padahal udah dipersiapin, ya. Materinya udah. Tapi kenapa pas di depan itu blank, ya. Kayak boneka yang tidak bisa bernafas, ya. Emang ada boneka yang bisa bernafas, Bu? Ya. Nah, inilah yang dirasakan oleh teman-teman. Selain Rio, ada nggak sih yang punya pengalaman juga? Terima kasih, Rio. Sama-sama, Bu. Ya. Sain else, ada lagi? Yang punya pengalaman, ya. Sambil Bu itu akan mengunci suaranya. Nanti kita akan berbicara tentang pengelolaan suara itu mungkin dari Bu Mary. Ini kemana, nih? Ya. Apa masih zikir? Masih banyak, ya. Masih berdoa. Siapa yang punya pengalaman? Mencoba, saya pengen dengar mana, nih? Namanya Fikri Tamardinata. Mana? Iya, ibu saya. Hai, Fikri. Ya. Pernah punya pengalaman nggak? Saya punya pengalaman di waktu SD, Bu. Disuruh storytelling bahasa Inggris, kalau nggak salah, dulu itu. Saya tentu yang pertama gugup, cemas, lalu bingung mau ngomong apa. Dan di tengah-tengah saya berbicara di depan orang banyak itu, pasti yang ada blank, terus bingung, gitu, ibu. Padahal sebelumnya sudah belajar, ya? Iya, sebelumnya saya punya waktu dua minggu pada latihan. Kata orang bijak, penyesalan selalu berada di belakang, ya. Apa yang terjadi, teman-teman? Hari ini kita gali deh, semoga ada yang bisa kita bawa pulang untuk kita bisa praktekan di esok hari. Sudah siap semuanya, ya. Terima kasih, Fikri. Baiklah, untuk berbicara tentang motivasi, teman-teman, apa sih motivasi itu? Ya, tentu motivasi itu apa sih? Bagaimana kita bisa menggerakkan sesuatu yang penting di dalam diri kita untuk kita bisa lakukan. Nah, ini nggak gampang. Kadang-kadang saya paham, ibu, secara pengertian itu saya paham apa itu motivasi. Menggerakkan apa yang ada dalam diri saya. Ya, ya. Whatever you do will be is naif. Nah, ini tetapi itu tidak mudah kita lakukan. Nah, inilah yang saya harus jelaskan kepada teman-teman semuanya, pada adik-adik di sini, calon yang profesional di bidang hukum. Ya, bahwa motivasi itu banyak sekali. Banyak sekali hal yang bisa kita simpulkan. Bahwa motivasi itu adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan masing-masing. Ya, sesuai tujuan individu. Banyak. Ada misalnya kayak Fikri tadi. Saya pengen dikenal sebagai orang yang fasih dalam language, English language. Ya, kayak gitu. Atau cover the butt, English. Nah, terus misal kalau misalnya Rio. Ya, Rio saya pengen seperti ini. Semua orang itu punya yang namanya nilai-nilai yang dia yakini untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Dan keinginan setiap orang itu masing-masing berbeda-beda. Ya, walaupun subjek yang kita pelajari sama. Contoh hari ini. Ya, belajar public speaking. Bisa jadi bahwa tidak hanya untuk saya pakai pada saat saya sudah bergelar professional of lawyers. Bukan, tapi bisa jadi minggu depan saya ingin ikut kegiatan organisasi ataukah lomba. Ya, jadi masing-masing punya tujuan yang berbeda. Tapi motivasi itu adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai hal yang spesifik, teman-teman, sesuai tujuan kalian masing-masing. Nah, untuk memiliki motivasi itu, saya berikan rumus nih. Ya, rumusnya adalah seseorang itu kalau harus punya motivasi yang pertama apa? Dia harus courage, punya keberanian. Ya, courage. Harus berani. Caranya berani apa? Jalani dulu, hadapi dulu, apapun hasilnya. Nah, itu jadi evaluasi. Tapi kalau kita tidak jalani, kita tidak pernah tahu apa yang harus kita evaluasi. Saya suka sama si A, kata Rio. Tapi kayaknya temanku sudah suka duluan sama dia. Ya. Halo. Hidup tidak sekecil daun kelor. Hadapi. Itu namanya courage. Courage. You must have courage for the self. Jadi, harus punya keberanian. Berani. Ditolak siap mental. Ya, diterima juga harus siap mental. Semua kan harus punya. Ya. Nah, itu yang namanya courage. Terus yang kedua. Inisiatif. Caranya seperti apa nih saya harus ngomong? Setiap komunikator, teman-teman, punya stylenya masing-masing. Ya. Ada yang dengan gayanya. Ya. Anda pasti tahu tuh seorang lawyer di Indonesia yang punya stylenya berbeda-beda. Siapakah idolamu? Halo. Mana nih lintang perdana Wicaksono? Wai, keren banget nih namanya. Halo. Idolamu seorang lawyer siapa nih? Ijin, Bu. Idola saya sebagai seorang lawyer itu Hotman. Hotman Paris. Ya. Soalnya else, siapa lagi? Aduh, pasti nih tergambar. Kalau dia suka Hotman, kelihatan banget. Besok kita ketemu ya. Saya pengen tahu Hotman banget nggak dirimu. Yes. Siapa nih? Ya. Ada lagi nggak? Ada Bagas Seputra. Tadi saya sempat lihat nih. Bagas Seputra mana nih? Halo Bagas. Idolamu siapa, nak? Di bidang hukum? Kurama, Ibu. Hah? Hotman Paris, Ibu. Hotman Paris juga. Iya. Sukri. Mana ini Sukri? Habis, Ibu. Ya, halo, Sukri. Idolamu di bidang hukum siapa? Pengacara? Sama, Ibu. Hotman Paris juga. Wow, keren nih ya kalian ya. Keren banget. Apanya sih yang menarik? Nah, ini pasti kan punya inisiatif ya. Paling tidak, kalau kita sudah punya keberanian untuk mencari seorang idola, pasti kita punya inisiatif. Pengen seperti dia. Pengen seperti dia. Itu namanya motivasi, anak-anak. Motivasi. Terus, setelah kita punya keberanian, kita punya inisiatif, masuklah ke direction. Direction ini apa? Terarah. Ojo mencela-mencela ya. Ya, tahun ini saya suka Hotman, tahun depan saya bisa Kamarudin, tahun depannya saya bisa lagi siapa gitu. Bolehkah seperti itu? Boleh, tapi terarah. Mulai sukanya dari mananya? Mungkin dari cara ngomongnya, bisa jadi karena wawasannya, bisa jadi karena dia asortif atau tegas. Nah, ini yang harusnya kita miliki. Jadi, motivasi itu dimulai dari sebuah courage, keberanian, terus inisiatif, terus direction, ataukah terarah, baru persistence. Persisten ini apa? Gigi. Gigi itu apa sih? Ulet. Selalu, dia harus selalu telusur di situ. Itu namanya persistence. Dan dia harus kuat. Energize. Ya, energinya kuat. Energi kuat ini artinya apa? Dia harus punya tujuan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Nah, Bu Itut pesan, kalau kalian sudah punya motivasi, dimulai dari keberanian, inisiatif, terus direction atau terarah, persistence itu adalah gigi, energi itu adalah kuat untuk mencapai sebuah tujuan Anda, maka di saat dalam perjalanan ini tadi, untuk menjadi seorang public speaker yang handal, sebagai seorang public speaker untuk profesional di bidang hukum, Anda pastinya mengalami banyak sekali godaan-godaan. Aduh, Ibu, saya kemarin itu sudah mulai berani, tapi ya, teman-temanku itu bilang, ih lucu ya kamu, ya kayak gitu. Ih ini ya, ya. Kadang-kadang ada orang itu yang hanya memandang kelemahan kita pada saat kita menjadi seorang public speaker. Biarkan di luar sana banyak sekali karakter, audiens yang bisa kita temui, teman-teman. Ada yang melihat kelemahanmu, ada yang menjadikan dirimu idola, ada yang mendengarkan wawasanmu, banyak karakter seperti ini. Tapi, kalian harus tetap berada di motivasi, jadi lima, ya, lima hal yang bisa menjadikan Anda itu punya motivasi yang kuat, yaitu harus berani, harus punya inisiatif. Kalau saya salah, saya harus siap berkata, saya harus berubah, ya, dan terarah. Nah, kenapa akhirnya dalam perjalanan ini, godaan-godaan itu bisa jadi, menjadi hambatan. Ya, jangan rubah tujuanmu, tetapi rubahlah strategimu. Tujuanmu tetap untuk menjadi seorang public speaker di professional of lawyers, ataukah di bidang hukum. Ya, tetapi, kalaupun Anda berhadapan tantangan-tantangan yang ada, bukan tujuannya yang dirubah, tetapi motivasi tadi, strateginya lah yang dirubah. Sudah di sini jelas, adik-adik, tentang sebuah motivasi. Oh, ternyata ya, kalau untuk memiliki motivasi, cukup memiliki lima elemen yang ada, harus berani, harus punya inisiatif, harus terarah, ya, terus harus gigi, dan harus kuat. Apapun yang terjadi. This is a mentality of public speaking. Jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke, ya. Terima kasih. Nah, sampai di sini kita lanjut lagi. Saya tidak berikan semuanya. Nah, sini ada, you get it, just keep going. Ya, artinya, pada saat kita ingin menjadi seseorang yang confidence, yang percaya diri, ya, how to foster confidence. Bagaimana kita melatih supaya kita itu selalu percaya diri. Karena kadang-kadang tuh ya, orang itu, ya, namanya public speaking, teman-teman, menjadi seorang public speaker itu memang adalah orang yang terlatih. Orang yang terlatih. Nah, mulailah dari bulan keberapa. Anda pernah berhasil di bulan apa? Jangan pernah gagal di bulan selanjutnya. Kalau Anda pernah gagal di sebelumnya, ya, jadikan itu motivasi untuk bulan berikutnya. Itu yang dimaksudkan boster. Ya. Nah, kegagalan itu adalah ilmu. Kegagalan itu adalah ilmu. Story itu adalah masa lalumu. Ya. Masa depan itu adalah misterimu. It's okay. Ya. Jadi, lakukan selalu latihan-latihan-latihan bahwa kegagalan yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya, maka itu akan menjadi pembelajaran untuk bulan berikutnya. Nah, seperti yang tadi yang disampaikan oleh Fikri, ya, dan teman-teman yang lain, saya pernah, Ibu, tapi ternyata kok menjadi blank. Ya. Pastinya itu akan menjadi sebuah evaluasi. Jadi, tujuannya tidak akan pernah berubah. Tapi, dia menjadikan strateginya. Jadi, berubah. Oh, iya. Bisa jadi saya pada saat maju, saya tidak menggunakan. Nah, ada rumus yang bisa Anda catat di sini. Saya tidak menggunakan sebuah strategi. Untuk menjadi seorang public speaker, Ibu itu akan memberikan rumusnya adalah YAM. YAM. Y-nya itu adalah Know Yourself. Y itu adalah Know Yourself. Anda harus mengetahui dirimu. Mengetahui diri sendiri. Bagaimana kelemahanku, bagaimana kelebihanku, ya, bagaimana pandangan orang, itu Y. Ya, rumusnya adalah YAM. Know Yourself. Kenali dulu dirimu. Saat pengen maju, kembali lagi, kenali lagi dirimu. Sudah lengkapkah penampilanku? Apakah pola tidurku sudah bagus? Bagus, ya, suaraku sudah terlatih, minumnya sudah bagus, istirahatnya sudah cukup. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Karena kebutuhan tubuh manusia itu 60% air. Kenapa banyak orang grogi? Karena kekurangan oksigen. Kebutuhan tubuh kita, hasil oksigen itu 60%-nya adalah air. Oh, bisa jadi saya kurang minum. Makanya saya muda grogi. Nah, ini yang harusnya kita ketahui. Namanya Know Yourself. Ketahui dirimu. Kenali dirimu. Kelemahan kita itu kebutuhannya untuk tubuh kita hanyalah air putih atau oksigen saja. Setelah mengetahui itu dari secara fisik, secara psikisnya kita tahu. Apa yang membuatku grogi? Oh, iya. Saya mungkin saja dalam berpenampilan asal-asalan. Padahal saat kita menjadi seorang public speaker, bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi tuntunan. Menjadi panutan di luar sana, di depan audiensmu. Berarti iya-nya tetap Know Yourself. Ketahui dulu dirimu, kelebihanmu, kelemahanmu secara psikis maupun fisik. Yang kedua adalah A. Kan iam tadi iam. Y-nya Yourself. Yang kedua A adalah Know Your Audience. Ketahui audiens yang akan Anda hadapi. Oh, iya. Dengan siapa ya saya nanti akan berhadapan? Dengan siapa ya audiens saya atau publik yang saya temu itu nanti siapa? Oh, anak-anak. Oh, mahasiswa. Maka gaya bicara yang kita gunakan adalah komunikasi yang benar-benar simplicity of communication. Jadi bahasa yang kita pakai adalah bahasa yang mudah dicerna oleh audiens kita. Ketemu dengan anak-anak. Pada saat misalnya Anda menjadi seorang public speaker untuk bidang hukum, misal tentang jangan pernah melanggar aturan-aturan hukum untuk anak-anak kecil. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Pasti harus diselipin dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh anak-anak tersebut. Terus anak-anak itu juga butuh hiburan. Anda harus menjadi seorang entertain di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan Know Your Audience. Ketahui audiens yang akan Anda hadapi. Barulah yang terakhir M. Know Your Material. Ketahui materinya. Know Your Material. Ketahui materi yang akan Anda bawakan, yang akan Anda sampaikan. Nah, teman-teman, rumus paling mudah untuk mengingat sebuah materi itu cuma tiga. Tidak perlu dihapal, berlembar-lembar itu materi, powerpoint Anda tidak perlu. Ya, cukup Anda paham pembukaan dari materi keseluruhan itu, pembukaannya apa. Pembukaan itu isinya apa? Alasan. Pembukaan itu isinya adalah alasan. Kenapa judul ini ada? Itu yang Anda harus pikirkan. Baru yang kedua isinya dari alasan itu apa? Isi dari materi. Terus yang ketiga adalah penutup. Penutup itu isinya apa? Harapan. Jadi, tiga materi itu isinya adalah pembukaan isinya alasan. Isi adalah tujuannya. Penutup adalah harapannya. Nah, tidak ada lagi alasan bahwa Anda lupa apa yang akan Anda komunikasikan. Karena Anda sudah paham. Tiga poin tadi. Know yourself, know your audience, and know your material. It's okay. Jelas. Sampai di sini, boleh deh. Saya dengarkan dulu barangkali ada yang mau tanya, gimana caranya, Bu. Untuk itu, kadang-kadang tuh, kalau misalnya saya bertanya, nih tadi kembali lagi ke Lintang. Lintang. Gimana? Sudah siap presentasi? Sudah, Bu. Saya sampai enggak tidur semalaman, sampai wajahnya kayak gini. Saya sampai enggak tidur semalaman, Bu. Hafal satu persatu. Berarti kan dia hanya menyiapkan yang poin ketiga, yaitu know your material. Dia lupa. Menjadi seorang public speaker, yang pertama kali disiapkan mental adalah know yourself. Siapkan dirimu dulu. Baru yang kedua, know your audience. Ketahui siapa yang akan Anda hadapi. Yang ketiga, baru materi. Orang-orang awam di luar sana, yang dia siapkan adalah materinya dulu. Sehingga pada saat dia maju ke depan, atau pada saat dia dihadapkan menjadi seorang public speaker, dia blank, dia grogi. Karena tadi dia tidak pernah menyiapkan dirinya. Ada yang pernah ngalami gini, yang dia sibukkan hanya materinya saja? Ada, kata si Alif, aduh gue banget, Bu, itu ya. Benar enggak sih, Alif? Alif Huda Yatullah. Ya, benar, Bu. Berdasarkan pengalaman saya. Ya. Ada yang pernah ngalami kayak gini? Ini ada nih, Bagas Saputra. Ya, Bagas, halo. Pernah ngalami enggak, Bagas? Fokusnya ke materi saja, ke huruf M-nya saja. Bagaimana? Bagaimana ini, Bagas tadi? Bagaimana? Bagaimana? Tidak kedengeran suaranya, Bagas? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Jessica. Jessica mana nih, Jessica tadi? Ya. Halo, Jessica. Pernah ngerasain gini, enggak? Pernah, Bu. Yang disiapkan apanya? Di huruf Y atau A atau M-nya? Halo, Jessica. Paling fokus ke mananya? Paling fokus ke huruf A atau Y-nya atau M? M, Bu. M, ke materialnya juga. Ya, apa yang terjadi? Kadang-kadang pernah enggak sih ngelihat teman-temannya, kok santai banget ya? Pada saat maju kok. Dia bisa ya? Karena yang dia siapkan adalah Y. D, dirinya sendiri. Ya, mentalnya yang dia siapkan. Know your audience itu nanti setelah dia menyiapkan, know yourself. Ya, ketahui dirimu. Selanjutnya, barulah bertanya, nanti dengan siapa ya? Oh, teman-teman sekelas aja. Ah, biasa lah teman-teman sekelas kalau presentasi kan saya sudah mengenal satu persatu karakternya. Atau walaupun satu kelas, kadang-kadang juga masih grogi karena kadang-kadang dosennya agak-agak gitu ya. Agak-agak teliti maksudnya. Nah, ini kan yang harus kita paham. Oh, ya kalau audiensnya saya sudah paham bahwa dia lebih teliti, maka siapkan tanya sebelum ditanyakan. Siapkan jawab yang akan ditanyakan. Ya, dan kadang-kadang juga seorang public speaker itu bertemu dengan banyak tanya yang tidak akan pernah terjawabkan. Ya, atau ya? Ya, benar ibu. Betul. Caranya yang terakhir di materi itu adalah siapkan tiga poin saja. Pembukaan itu adalah alasan Anda mengambil sebuah judul. Isi itu adalah tujuan dari judul itu sendiri. Penutup itu adalah harapan tentang apa yang akan Anda sampaikan. Jadi enak ya. Memahami public speaking itu gampang banget ternyata. Ya, cukup know yourself, know your audience, know your material. Ketahui dirimu, ketahui audiensmu, dan ketahui materimu. Nah, untuk mengetahui materi ini, kita harus paham pembukaannya isinya adalah alasannya. Isinya adalah tujuannya, penutupnya adalah harapannya. Mudah. Satu isi, ya enggak? Ya, harus iya gitu ya. Nah, nanti tinggal bagaimana kita menyiapkan, bu, saya sudah siap banget dengan itu. Tapi pada saat saya berdiri di depan, kenapa ya bu ya? Pandangan saya kok selalu hanya ke kanan saja. Ya, kadang-kadang saya lupa melihat yang sebelah kiri saya. Atau bahkan pinggul saya miring. Tidak terlihat antusias pada saat saya berkomunikasi. Nanti Bu Itut akan berikan kisih-kisihnya bagaimana menjadi seorang public speaker dengan hypno-communication. Sehingga audiensmu itu benar-benar fokus untuk mendengarkan apa yang Anda akan sampaikan. Wow, gitu ya. Si Alif maju tuh. Alif beneran si Alif? Iya, gitu ya. Nah, semua orang itu aku antusias untuk melihatnya. Terus, Karunia yang tadinya bilang, ala si Alif. Tapi kenapa dia bisa ter-hypno? Karena Alif sudah menggunakan yang namanya hypno-communication for the audience. Caranya seperti apa? Lihatlah mereka pada saat Anda masuk ke ruangan kelas. Tataplah dari sudut kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Nanti akan Anda tanya, Kenapa saya tidak melihat dari kanan ke kiri? Nanti hasilnya berbeda. Lataplah audiens Anda pada saat Anda masuk dalam sebuah ruangan. Masuk. Ya, masuk tuh. Ya, tatap audiensmu dari kiri ke kanan tanpa suara. Tanpa suara. Setelah itu bertahan tiga detik di sebelah kanan. Tetap dengan garisan senyummu. Terus, dari kanan tiga detik bertahan, baru ke depan. Ke center. Nah, kata pertama yang harus Anda ucapkan apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Fikrita Mardianata. Ya, yang akan mempresentasikan materi dengan judul. Blah, 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 blah. Ya. Please say to thank you for the all. Ya. Dan, jangan pernah mengatakan, Selamat pagi teman-teman. Ya, mohon maaf. Hari ini sebenarnya saya nggak siap. Saya baru tahu juga kalau hari ini saya harus presentasi. Bayangin tahu nggak sih? Gayanya tuh semua bergoyang. Ya, dan itu Anda tahu apa yang terjadi dengan audiensmu? Mereka semua kayak gini. Ya Allah, presenternya aja gitu. Gimana kitanya? Ya, tapi kalau Anda mengucapkan pertama kali adalah kata magic. Yaitu terima kasih. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Fikrita Mardianata yang akan mempresentasikan materi dengan judul How to boast confidence. Ya, ini akhirnya antusiasme audiensmu itu menjadi boster dari suara yang Anda ucapkan. Karena ada yang namanya magic word. Yaitu ucapan terima kasih. Sikap berdirinya tadi dari mana? Dari kiri ke kanan. Tidak ada kata apa-apa. Berhenti di tengah. Baru pertama kali yang Anda ucapkan adalah Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Fikrita Mardinata yang akan memberikan presentasi dengan judul How to boast confidence. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barulah Anda mulai. Harus punya boster. Harus punya power. Power of communication nanti akan Anda pelajari di narasumber berikutnya. Tapi bagaimana menyiapkan diri, memotivasi diri kita untuk menjadi seorang public speaker dimanapun kita berada. Itu tadi lima poinnya. Yaitu tadi apa? Courage. Harus selalu berani. Harus selalu punya keberanian. Yang kedua adalah inisiatif. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Itu yang namanya inisiatif. Nah, baru akhirnya kita direction. Harus terarah. Jadi supaya terarah, biasakan berkomunikasi itu hanya tiga poin. Pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan itu alasan, isi tujuan, penutup harapan. Clear ya? Sudah di luar kepala? Ya. Oke. Ya. Mungkin tadi, aduh materinya bahasa Inggris. Bisa nggak? Ya, bisa. Ya. Bu Itut akan merangkum sedikit demi sedikit. Sehingga ada kesimpulan yang bisa adik-adik praktekkan di esok hari. Bahkan dimanapun dan kapanpun Anda berada. So, ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi, Bu. Ini slide-nya memang belum jalan ya? Halo, slide-nya. Slide-nya sudah di You Get Just Keep Going. Benar? Betul. Oke, ya. Benar. Ya. Saya hanya menyimpulkan. Terima kasih. Ya. Self-motivation. Itu tidak hanya penting untuk pertumbuhan kita. Tapi juga bagaimana kita pada saat kita menjadi... Oh ya, ada yang mau bertanya nih. Silahkan. Ya, sebelum saya lanjut. Silahkan. Siapa tadi nih? Lintang ya? Serhen, tadi siapa? Bangga. Baik, Ibu. Mohon izin. Tiara. Oh, Tiara. Thank you. Ya. Silahkan, Tiara. Ya, terima kasih, Bu. Atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama, Tiara. Ada yang bisa ditanyakan. Ya, begini, Bu. Kerap kali kita kan kalau di kampus nih, sering banget kan ada acara baik itu presentasi hanya di kelas, ataupun hanya presentasi dari kita nanti kuliah tamu, bertemu dengan mahasiswa yang banyak, ataupun nanti kita mengikuti kepanitiaan. Lantas gimana ya, Ibu, cara kita untuk mengetahui pembeda antara setiap intonasi dan artikulasi dari setiap masing-masing acara? Karena setiap acara kan ada grade formal dan tidak formalnya, Ibu. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Tiara. Untuk acara formal, tentunya adalah bagaimana kita, misal kalau Anda menjadi seorang moderator, ya, jadi bagaimana suasana yang kita bawakan? Biasanya itu dipandu oleh si MC atau moderatornya. Dan kalau untuk misalnya acara yang semi-formal, tentu ada kegiatan-kegiatan hiburan, kita harus bisa memberikan hal-hal yang entertain di situ. Ya, boleh. Tapi kadang-kadang kalau acara formal, tiba-tiba kita memberikan entertain, itu garing banget tau. Ya, karena bukan pada tempatnya kan. Nah, inilah yang dimaksudkan tadi oleh Ibu Itut, bahwa pada saat kita ingin menjadi seorang public speaker, setelah kita menyiapkan no you sell, ketahui dirimu, ya, no you audience. Ya, itu harus penting banget, teman-teman, ya, Mbak Tiara. Ya, kalau misalnya kita sudah tahu audiencenya adalah orang-orang yang ini dan kegiatannya adalah formal, maka saya tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan atau selipan-selipan entertain. Yang harus saya berikan adalah conclusion dari setiap aktivitas yang ada. Kalaupun nanti ada entertain yang saya berikan, paling mungkin akan dipandu oleh MC. Tetapi MC-nya yang memandu, mungkin ada kuis, ya, ataukah ada kegiatan-kegiatan yang menjadi rehat dari aktivitas yang dilakukan tadi. Tiara. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Tiara. Ada lagi yang mau menambah value? Silakan, renya. Renya, Sara. Halo, cantik. Ya, ah, ah. Terima kasih. Terbalik, sayangnya. Terbalik handphonenya, iya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang yang Ibu jelaskan tadi, tentang now your audience. Nah, jadi Ibu, selain yang Ibu jelaskan tadi mengenai ucapan terima kasih dan gerakan tubuh kita, apakah ada lagi yang bisa kita kuasai agar first impression audience itu menjadi baik dan mereka itu lebih tertarik dan penasaran tentang materi apa yang akan kita bawakan kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih, renya. Ya, renya atau Sara nih. Tapi kayaknya renya bagus ya. Ya, renya. Apa yang harus saya siapkan supaya itu menjadi sebuah the big question for the audience? Ya, jadi muncul tanda tanya. Antusiasme yang tinggi dari audience saya pengen mengetahui itu. Biasanya dari judul yang kita bawakan. Ya, misalnya. Terus yang kedua, kalau kita berbicara tentang teori, sedikit aja ya. Bu Itut mau memberikan teori sedikit. Namanya teori Max & Spencer. Bahwa di dalam situ, laki-laki berasal dari planet Mars, perempuan berasal dari planet... Apa? Bumi. Planet Mars dan planet... Rahasia. Ya, laki-laki itu berasal dari planet Mars dan perempuan berasal dari planet... Bumi. Dan dipertemukan di planet Bumi. Ya, berasal dari planet yang berbeda dan dipertemukan di planet Bumi. Tujuan kita itu adalah, kenapa kita nggak hidup di Mars? Kenapa kita nggak hidup di Venus? Perempuan dari Venus, laki-laki dari Mars. Kenapa saya tidak hidup di Mars? Kenapa perempuan itu nggak hidup di Mars? Atau kenapa laki-laki itu nggak hidup di Venus? Bahkan kita dihidupkan di planet Bumi. Tujuannya adalah, supaya pada saat kita belajar menjadi seorang public speaker yang handal, kita dibutuhkan memiliki pengertian yang luas bahwa kita semua terlahir dari dunia yang berbeda. Kita semua berasal dari dunia yang berbeda. Si A dari planet A, si B dari planet B. Nah, kalau sudah tahu bahwa latar belakang kita berbeda, setiap orang itu hanya butuh apresiasi. Untuk memberikan satu contoh apresiasi, ucapkanlah magic word tadi. Penghargaan itu dengan ucapan terima kasih. Bukan dengan kata tolong saja. Ya, bukan dengan kata maaf saja. Makanya kalau dalam dunia komunikasi, three magic word itu adalah, So to thank you, say to help, and say to sorry. Sorry ini, kalau bisa, jangan sering-sering diucapkan. Ya. Harus lebih mandiri. Self motivation itu harus tinggi. Maka kita, oh mohon maaf ya, saya datang terlambat. No. Terima kasih, sudah menunggu. Itu apresiasi. Itu apresiasi. Ya. Mohon maaf ya, terlambat presentasinya karena kabelnya putus kayak ini. No. Ya. Terima kasih, sudah menunggu karena kesalahan teknis yang kami alami. Ini yang membuat orang-orang itu menjadi lebih terapresiasi. Lebih merasa dihargai. Apakah mereka akan menimbulkan tanda antusias? Pastinya karena mereka sudah dihargai. Sudah dihargai. Tapi beda kalau misalnya, maaf ya. Kalau kita sudah mengatakan maaf ya, karena ada kesalahan teknis. Animo. Animo itu apa sih? Keinginan yang kuat. The willing. Yang kuat dari audiensmu itu menjadi under. Menjadi menurun. Kenapa? Karena efek dari seorang public speaker yang tidak punya effort ataupun tidak punya energi. Padahal tadi motivasinya hanya menjadi turun. Karena energinya itu juga menjadi tidak stabil. Makanya tadi saya katakan, kalau ingin menjadi seorang public speaker, miliki lima komponen motivasi. Harus berani. Harus berani. Dan harus punya inisiatif. Inisiatifnya paling tidak ada inovasi Anda. Selalu memasukkan three magic words. Tiga kata magic itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sehingga senyummu bisa terarah. Senyum bisa terarah. Menjadi seorang public speaker, saya lampaikan juga kepada Arinya dan teman-teman yang lain, selalu tersenyum. Rasakan senyummu bukan hanya gerakan bibirmu. Senyum yang menunjukkan ketertarikanmu pada audiens adalah rasakan tulang pipimu naik. Itu cara menghipno audiensmu sehingga dia akan lebih antusias mendengarkan. Karena suara orang jadi berbeda. Kalau dia hanya senyum gerakan bibir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, saya Rinya Sara. Ya, beda. Dibandingkan kalau dia sudah menarik ininya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, saya Rinya Sara Dalits yang akan mempresentasikan tentang self-motivation. Selamat pagi semuanya. Ini baru kita inikan. Tapi, say to thank you for the audience. Ya, Rinya. Itu yang pertama yang memang harus. Selanjutnya, it's up to you. Kesan pertama itu penting, Rinya. Clear? Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Sama-sama. So, anything else? Ya, silakan. Ini ada dua partisipan. Boleh dibantu. Cheney dulu deh. Halo. Cheney. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya ingin bertanya. Di dalam organisasi pasti ada masalah individu, Bu. Pertanyaan saya, bagaimana peran motivasi dalam menyelesaikan masalah pribadi dalam organisasi? Atau masalah individu dalam organisasi? Terima kasih. Terima kasih, Cheney. Masalah individu itu, masalah temenmu atau masalah dirimu? Masalah individu. Masalah diri kita sendiri. Nah, ini menarik. Itu berbicara tentang psikologi komunikasi. Milikilah kotak-kotak pikiran, teman-teman. Kotak-kotak pikiran itu apa? Masalahmu ada di rumahmu, jangan dibawa ke organisasimu. Masalah organisasimu jangan dibawa ke rumahmu. Itu ditutup rapat. Ditutup rapat. Halo, masalah. Ya, sebelum saya kembali ke rumahku, kamu harus saya selesaikan dulu. Nah, kadang-kadang di dalam dunia organisasi, kalau kita berbicara tentang psikologi komunikasi, itu ada namanya bahasa awang, itu bahasa remaja seperti kalian, namanya Baper. Benar nggak? Benar. Dia nggak suka denganku, bukan urusanku. Dia menggosipkanku berarti saya jadi bintang iklan di mata dia. Keren. Gitu aja. Suatu isi. Jangan mempersulit hidupmu, tapi lakukanlah segala sesuatu yang priority. Anda adalah seorang calon, public speaker untuk profesional di bidang hukum. Nah, jangan membiasakan menanggapi hal-hal yang negatif. Membiasakan menanggapi hal-hal yang negatif, karena hal yang negatif itu menular. Nah, ada satu yang harus saya sampaikan kepada Cheney atas pertanyaannya. Follow your head, but take your brain with you. Ya, ikuti kata hatimu, tapi jangan pernah lupakan akal sehatmu. Jatuh cinta juga harus pakai akal sehat. Tidak boleh hanya dengan jatuh cinta juga perlu logika. Begitu kan? Follow your head, take your brain. Ya, dimanapun kita berada, hati boleh berbicara, tetapi otak harus selalu terikut. So, any else? Karunia, ada lagi yang mau ditanyakan? How about Cheney? Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sekarang, Karunia. Baik, terima kasih, Ibu, atas kesempatan yang telah diberikan. Mengenai public speaker, ada di mana tiba-tiba seseorang sudah mempelajari tips-tips atau latihan untuk menjadi seorang public speaker. Tetapi, semua hal tersebut tidak berguna seperti itu. Jadi pertanyaan saya, dari pengalaman Ibu, apakah ada orang yang sudah mempelajari hal-hal tersebut, tetapi tidak bisa untuk menjadi public speaker yang baik? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Menarik sekali ya, Karunia. Kenapa kok menurut dia itu tidak berguna? Karena apa? Saya sudah latihan, terus tidak berguna itu karena apa? Dia tidak berguna. Ya, mungkin, Ibu. Kalau menurut saya, mungkin ada bagi seseorang itu trauma untuk berbicara di depan orang banyak seperti itu. Walaupun sudah menggunakan trik-trik yang sebagiannya, tetapi tidak bisa juga, Ibu. Karena trauma tersebut. Nah, benar. Traumatik itu butuh proses yang panjang. Ibu Itut itu juga seorang psikiater. Jadinya, kalau kita berbicara tentang psikologi komunikasi, kembali lagi, memang butuh penanganan. Butuh penanganan. Makanya, kadangkala kalau kita seorang public speaker itu, please, jangan pernah melihat sisi negatif setiap orang. Karena itu akan menjadi siklus kembali ke kita. Di saat kita menjadi seorang public speaker di luar sana, maka kita pun akan dipertemukan dengan audiens yang akan melihat sisi negatif kita juga. Ya, itu namanya siklus kehidupan. Kalau bahasa awam, karma. Nah, lihatlah segala sisi positifnya seseorang, sehingga orang itu akan selalu termotivasi. Nah, teman-temanmu yang trauma tadi, maka kita harus butuh proses yang panjang, yang karunia, butuh waktu juga, untuk selalu memberikan dia kesempatan untuk latihan. Salah apapun, nobody is born perfect. But, everybody born the most intelligent. Setiap bayi terlahir dengan miliaran sel kepintaran. Tapi tidak semua bayi terlahir langsung cerdas. Semua kita di sini tidak terlahir cerdas. Tetapi hanya membawa miliaran sel kepintaran. Bukan cerdas, but intelligent. No smart. Itu butuh proses. Itu butuh proses yang panjang. Sejak kita dari kecil, usia 0 sampai 5 tahun, kita sudah diajarkan ngomong. Kita sudah diajarkan etika komunikasi. Tapi kenapa sampai kuliah pun kita masih diberikan materi tentang etika komunikasi? Karena ada yang namanya bagaimana itu bisa menjadi lebih terlatih. Karena takutnya ada traumatik-traumatik yang pernah dialami oleh individu tersebut, maka kita harus selalu melakukan namanya personal touch. Pendekatan pribadi. Melatih setiap orang. Ini special case ya, Karunia. Kalau seperti itu, maka pendekatannya pun haruslah pendekatan secara personal. Kalau yang traumatik tadi. Memang tidak mudah ya, tapi memang harus tetap harus dilatih. Ini kalau ceritanya Bung Karno dulu, Bung Karno itu bukan seorang public speaker yang handal dulunya. Tapi dia punya diafragmas suara yang bagus, mantan presiden. Jadi kalau dia berkomunikasi, dia tidak banyak komunikasi. Tidak banyak komunikasi. Tapi dia setiap dia berkata-kata, itu suaranya melantang. Hanya berkata merdeka saja, itu memiliki seribu makna untuk semua rakyat yang ada di negara kita. Hanya sepatah kata saja. Makanya dikatakan public speaker itu bukan hanya masalah bicara. Nah, begitu juga orang yang traumatik tadi. Banyak hal yang harus kita lakukan. Dia trauma karena apa? Apakah dia mendapatkan bullying karena suaranya, karena ketidakmampuannya, atau karena penampilannya? Banyak faktor. Barulah kita bisa selesaikan poin per poin yang membuat dia tadi itu menjadi trauma. Gitu, Karunia. Terima kasih, Bu. Sama-sama. So, Alif. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya untuk saya mengatakan pertanyaan. Ini, Ibu. Jadi yang saya tanyakan, apakah experience itu juga berperan penting dalam skill berbicara di depan publik? Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Alif. Dan yang lainnya, betul. Untuk menjadi seorang public speaker memang perlu yang namanya latihan, latihan, dan latihan. Pengalaman hari ini adalah ilmu buat esok hari. Terus, kegagalan hari ini juga tetap adalah ilmu untuk esok hari. Keberhasilan hari ini tetap adalah ilmu untuk esok hari. Kenapa? Hari ini saya bisa berhasil. Besok hari belum tentu saya berhasil. Ya, banyak faktor. Kalau ditanya tadi Karunia, Ibu, itu pernah enggak mengalami hal seperti itu? Pernah. Ya, pernah saya ngalamin. Tiba-tiba, ya. Tiba-tiba saya sudah preparing. Prepare benar-benar. Ini saya pernah ngalami waktu pertukaran dosen ke Jepang. Ya, saat itu saya benar-benar sudah siap dengan materi dalam bahasa Inggris. Dalam hitungan 17 menit, semua materi itu harus dirubah dalam bahasa Jepang. Ya, kalau orang itu sudah berhadapan dengan namanya panic attack, itu lupa semuanya. Aduh, ya Allah, gimana ini, ini. Tapi kembali lagi, saya harus ingat rumusnya. Itu know yourself, know yourself. Ya, mengenai about you material, itu hanya di urutan ketiga. Urutan ketiga. Yang penting kamu kenali dirimu. Kenali dirimu bahwa yang paling tahu tentang kelemahanmu, yang paling tahu tentang kelebihanmu, hanya dirimu dan Tuhanmu. Orang lain hanya tahu luarnya saja. Orang lain tidak pernah tahu kamu grogi atau tidak. Alif di sana, tidak ada. Misal, kadang-kadang itu kalau misalnya ada yang diminta, silakan maju, putuh, maju. Dia dengan, pasti dia harus menyiapkan diri. Terima kasih Tuhan. Ya, this is a moment for me. Ya, ini adalah sebuah kesempatan kepada saya. Saya berdiri. Berdiri dan dia selalu ingat kata-kata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Putri Narayana Maha Gotra. Dia, semua temannya berkata, Putu, kamu tadi memang sudah siap? Enggak sih. Nah, ini on the spot. Saya juga ditunjuk seperti itu. Tapi kelihatannya siap banget. Enggak. Saya cuma hanya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa saya paling mengenal diriku. Setiap kesempatan adalah momen buat saya mengiklankan diriku. Itu yang harus kita masukkan dalam diri kita. Jangan, kok saya sih? Nah, jangan kayak gitu. Setiap ditunjuk. Karunia, maju. Tarik nafas. Terima kasih Tuhan. Ini kesempatan saya mengiklankan diri saya. Teman-temanku tidak ada yang pernah tahu kelemahanku. Tapi saya harus menunjukkan kelebihanku. Apapun hasilnya. Ya, yang penting pada saat maju, say to thank you the first time itu selalu. Ya, berterima kasih, berterima kasih. Tanpa Anda sadari, epos muncul dalam diri kita. Apa itu epos? Energi positif. Ya, secara perlahan-lahan kurangilah enek. Enek itu apa? Energi negatif. Ya, pelan-pelan itu dikikis dalam diri kita. Selalu muncul epos. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, akhirnya semua teman-temannya bilang, putuh beneran, kamu enggak siap tadi. Enggak sama sekali. Itu on the spot. Tapi kelihatan banget ya kalau siap. Ya, paling enak enggak sih ngelihat energi negatif nih? Ngelihat teman-teman. Kalau misalnya ada tuh narasumber, mohon maaf ya, sebenarnya saya enggak siap nih. Ini dadakan. Kalau enggak siap, ngapain maju? Orang itu tidak perlu tahu kelemahanmu. Audiens hanya butuh kelebihanmu. Kan kemanfaatan yang diberikan olehmu. Itu yang harus kita masukkan. Hanya menjadi epos dalam diri kita. Energi positif. Jadikan itu sebuah motivasi. Alif. Yes, ada lagi. Baik, Ibu. Terima kasih cukup. Sama-sama. Ada lagi. Ikuti kata hatimu. But take your brain with you. Kita selalu mengikuti kata hati. Tetapi jangan lupakan bahwa kalian juga punya akal sehat. Jatuh cinta boleh. Tapi logika juga harus dipakai. Ada lagi nih kayaknya dua orang. Tadi siapa nih? Ya, Bu. Saya, Bu. Ibu izin banyak. Ya, salah. Silahkan. Masih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Putunariana Mahabotra. Ibu di zaman sekarang, bahasanya anak remaja sekarang itu, ada istilah extrovert, introvert. Nah, saya sering mendengar teman-teman curhat ke saya, kamu gampang berkomunikasi publik, gampang berbicara ke depan orang. Karena kamu itu tipe orang yang extrovert, beda dengan saya. Saya itu introvert. Susah sekali untuk berbicara ke depan orang. Ibu, bagaimana pengaruh extrovert dan introvert terhadap public speaking kita, Bu? Dan untuk teman-teman saya yang sudah curhat ke saya, yang introvert itu, gimana caranya biar teman-teman saya bisa terbantu agar memudahkan public speaking-nya? Sekian, Bu. Yes, ya, bagus. Bu Ituti itu kalau waktunya lama, ini sampai jam 7 katanya Panitia tadi. Saya punya trik bagaimana menjadi orang yang extrovert belum tentu baik, introvert belum tentu juga baik. Semua punya plus minus, semua punya plus minus. But how do you manage your communication? Itu yang penting. Ya, karena komunikasi itu harus diolah. Introvert bisa jadi yang berkomunikasi adalah bahasa tubuhnya. Bahasa tubuhnya. Kalau extrovert, yang berkomunikasi adalah verbalnya. Tapi non-verbalnya kadang-kadang dia lupakan. Nah, contohnya. Orang yang extrovert, kadang-kadang itu dia tidak peduli dengan tampilan. Dia tidak peduli dengan tampilan. Nah, temenku banyak. Ya, mau pakai baju apa saja, suka-suka deh. Gini-gini. Ya. Makanya dia terlihat, wow banget ya temennya banyak. Tapi kalau yang introvert, dia lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Lebih sibuk dengan pikirannya sendiri. Akhirnya dia itu susah berkomunikasi. Padahal kita bisa berkomunikasi, kita bisa lancar berkomunikasi karena teman-teman. Karena pergaulan. Karena pergaulan. Itu tadi. Kita harus punya prinsip atau punya motivasi. Setiap orang itu lahir dengan ilmunya masing-masing. Maka jangan pernah melihat seseorang dengan kekurangannya. Nobody is born perfect. But everybody born the most intelligent. Setiap bayi terlahir dengan miliaran sel kepintaran. Maka bergaulah dengan semua lini. Karena bisa jadi mereka lah yang akan memberimu ilmu yang lebih baik. Nah, ini yang orang-orang introvert, pengaruh lingkungan itu kan besar. Maka kita harus merubah lingkungannya. Bukan tujuannya yang kita rubah, tetapi strateginya yang kita rubah. Lingkungannya yang kita rubah. Tujuannya tetap menjadi seorang public speaker. Tapi mungkin lingkungannya, teman-temannya yang kita rubah. Yang tadinya jadi pendiam, akhirnya lama-kelamaan dia menjadi orang yang berani berbicara. Ingat nggak sih bagaimana prosesnya kopi digiras dengan kopi di Starbucks? Sama-sama kopi, tapi harga bisa berbeda karena lingkungan. Tadinya Rp2.500 di Starbucks jadi menjadi Rp35.000 misalnya. Itu karena environment. Itu salah satu trik yang harus kita lakukan. Bagaimana membuat yang introvert bisa menjadi seorang public speaker yang handal. Begitu juga bagaimana menjadi yang extrovert bisa menjadi seorang public speaker yang profesional. Jadi dia bisa lebih memanage secara keseluruhan. Karena menjadi seorang public speaker bukan hanya masalah bicara. Butuh. Terima kasih Bu atas arahnya. Sama-sama. Sama-sama. So on else. Renya. Silahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya lagi. Ya, silahkan saya danya. Saya ingin bertanya Bu mengenai kasus yang sama dengan yang Karuni. Yang dengan Fikri Tamar Dinanta tadi. Soalnya tiba-tiba ngeblank saat presentasi. Saya juga punya pengalaman yang sama. Waktu SMP. Kan Bu storytelling. Waktu you lomba gitu Bu. Terus saya sudah menguasai materinya. Saya sudah menguasai ceritanya. Namun di tengah-tengah lomba. Teman-teman saya itu kayak saya gugup. Dan tiba-tiba ngeblank. Nah, pertanyaan saya bagaimana tips dan trik dalam mengatasi ngeblank. Atau gugup tiba-tiba saat presentasi. Atau kita storytelling. Sementara itu Bu. Pas kita ngeblank di tengah-tengah presentasi. Atau publis speaking. Ya. Baiklah Renya. Renya dan yang lainnya. Saya yakin ini juga pertanyaan dari beberapa teman-teman. Mungkin saja hanya diwakili oleh Renya. Ya. Gini. Kenapa Renya pada saat itu ngeblank? Kenapa Fikri pada saat itu ngeblank? Ya. Karena kebalik. Dia tidak menggunakan yam. Tetapi dia menggunakan may. Apa itu? Menyiapkan materi. Mengetahui audiens. Tapi tidak menyiapkan dirinya. Jadi may. Jadi may kan. Harusnya yang dia siapkan adalah yam. Know yourself. Know your audience. And know your material. Jadi kebalik yang dia siapkan itu materinya. Dia fokus di materi. Tapi dia tidak fokus pada dirinya sendiri. Nah. Ini. Nah. Kalau itu ternyata sudah terlatih dengan begitu. Saya percaya. Tidak akan pernah lagi mengalami yang namanya blank. Tidak akan pernah lagi yang namanya gugup panggung. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Dan yang kedua. Kadangkala itu paling tidak enak. Kalau kita komunikasi di depan. Terus audiens tidak memperhatikan kita. Ya tidak sih? Ya. Ngaruh banget tidak? Itu karena Anda tidak melakukan yang namanya hypno communication. Yaitu tadi. Mungkin pada saat Anda masuk di ruangan itu. Anda melihatnya dari sisi kanan. Tapi kalau Anda menghipno mereka dari sisi kiri ke kanan, baru berhenti di tengah, baru Anda senyum, yakinlah bahwa audiens Anda semua antusias ingin mengetahui apa yang akan Anda sampaikan. Sara, renya, gitu ya. Jadi, triknya dipraktekan. Kalau dulu pernah ngeblank, itu karena mungkin saja kebalik. Dia menggunakan my, bukan yam. Jadi, yang difokuskan materinya, baru audiensnya lupa dengan dirinya sendiri. Ibu, mohon maaf. Ini waktunya sudah habis. Sudah habis, ya. Untuk penutup hari ini, ya, ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada Anda. Only trust someone who can see there's three things in you. Artinya adalah, percayalah pada seseorang yang dapat melihat ketiga hal ini. Pertama apa? Kesedihan, dibalik senyummu ada kesedihan, atau dibalik kesedihanmu harus ada senyuman. Menjadi seorang public speaker. Too sorrow behind your smile. Kesedihanmu, dibalik kesedihanmu harus tunjukkan senyuman. Ya, dibalik cinta, dibalik kemarahanmu harus menunjukkan sebuah cinta. Nah, ya, dan dibalik diammu pasti ada alasan kenapa kalian diam. Yes, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu, atas materinya. Tapi sayang sekali, waktu dan juga kesempatan kali ini sudah harus berakhir. Bertemu dengan Ibu Mas Tuti. Karena akan ada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Mariana Chandra Kurniasari, SPD-MPD. Tentunya nggak kalah menarik ya materinya, dan juga nggak kalah keren dari Ibu Mas Tuti Aksa. Sekali lagi yang mengucapkan, terima kasih banyak ya Ibu Mas Tuti. Semoga sehat selalu, dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Acara dan juga materi selanjutnya adalah The Power of Public Speaking, yang akan disampaikan oleh founder Probe School, yang juga merupakan seorang public speaker, trainer, sesor, dosen, dan juga MC kedinasan. Nggak kalah luar biasa ya, teman-teman ya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Mariana Chandra Kurniasari, SPD-MPD. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Acaranya seru banget dengan Ibu Itut ya, luar biasa. Karena memang waktunya sangat terbatas gitu ya. Biasanya kita ngasihnya waktu minimal itu satu jam setengah memang gitu ya. Jadi mohon maaf Ibu Itut ya. Karena waktunya cuma satu jam, satu jam, dan satu jam. Semoga bisa maksimal. Adik-adik semuanya, tadi senang sekali ya, saya bisa hadir di tengah-tengah adik-adik semuanya. Ini pemateri yang kedua. Tadi saya melihat ya, adik-adik sangat antusias sekali, sudah diberikan motivasi sama Ibu Itut, terus bagaimana menghadapi rasa ketakutan yang timbul akibat public speaking. Jadi tenang aja gitu ya. Semuanya pasti seorang public speaker pernah yang namanya nervous. Teman-teman, saya yakin semuanya pernah nervous. Karena berdasarkan riset atau survei nasional yang dilakukan oleh warga Amerika, 75 persen warga Amerika itu lebih takut berbicara debat umum daripada kematian. Ini berdasarkan riset, teman-teman. Jadi ketika kalian menghadapi yang namanya rasa takut, gugup, dan lain sebagainya, itu hal yang wajar. Jam terbang itu bisa, semakin lama jam terbangnya, semakin panjang jam terbangnya, saya yakin semakin percaya diri orang itu. Dan karena saya sama Ibu Itut, sama-sama seorang asesor public speaking, karena kita memulai public speaker itu mulai dari muda, teman-teman. Saya MC-nya di salah satu dinas ketika usia saya 20-an tahun, dan sekarang ini sudah kalau di bidang per-MC-an, sudah cukup lama berkecimpung di dunia MC dan juga penyiaran. Kemudian saya sebagai juga penyusun kurikulum dan juga SKL-SRR, standar kompetensi lulusan dari Kemendiku Tristek untuk bidang penyiar radio. Karena saya basically adalah dulu seorang penyiar radio. Jadi nanti kita belajar teknik suara gitu ya. Oke, menurut teman-teman semuanya, kita santai saja, karena semakin malam gitu ya. Kemampuan berbicara di depan umum itu berkembang karena bakat. Benar nggak sih? Ada beneranya sedikit. Ada beneranya sedikit terus? Mungkin yang lain? Mbak Kiara? Benar. Bakat. Ya, mungkin ada benarnya. Bakat itu cuma sekian persen, teman-teman. Faktanya adalah bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu berkembang karena latihan dan praktek. Ya, latihan dan praktek ini adalah dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Latihan terus, tanpa praktek, percuma. Ya, karena tidak ada proses pembelajaran ketika kita salah dan lain sebagainya. Kesalahan itu kan wajar. Seseorang itu nggak ada yang nggak pernah salah. Semuanya pasti pernah salah. Apalagi komunikasi. Nggak ada orang yang ngomongnya itu baik. Nggak ada, nggak ada yang sempurna. Dan kebalikannya, praktek terus. Maksudnya begini, praktek tanpa latihan itu namanya bunuh diri. Nggak ada latihan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba langsung praktek di atas panggung atau ketemu dengan audiens, atau mungkin menyapa audiens melalui moderator, ngemsi, terus presentasi tanpa latihan. Semuanya yang tanpa latihan, jatuhnya akan tidak baik karena tidak ada yang namanya persiapan. Intinya adalah, public speaking ini adalah proses atau kemampuan atau seni berbicara di depan umum agar pesan yang nanti kita sampaikan itu bisa ekreatif dan juga efisien sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Jadi, tadi sudah disampaikan sama Bu Itut, sama Bu Itut, harus sesuai dengan tujuannya. Saya yakin, apa yang kalian presentasikan, semuanya pasti sudah di luar kepala. Kalau kalian sudah membacanya, mempelajarinya. Cuma, kadang-kadang di tengah jalan tiba-tiba ada blank dan lain sebagainya. Takut-takut, ya. Takut salah, terus tiba-tiba takut nanti, tiba-tiba kalau salahnya diketawain sama teman, gitu ya. Takut kelihatan gugup, takut-takut-takut itu, kalau dikumpulkan jadi satu adalah perasaan nervous. Harus tahu tujuan public speaking. Tujuan public speaking ketika kita memberikan, sebagai public speaker adalah yang pertama adalah mengedukasi mempengaruhi orang. Nah, ini mempengaruhi nanti materinya Mas Andrew. Komunikasi, memberikan informasi, menginspirasi seorang, bukan cuma sekedar ngomong, tetapi bisa menggerakkan. Jadi, harus bisa menjadi inspirasi. Dan yang terakhir adalah entertain. Menghibur. Kalau public speaker tidak bisa menghibur, jadi jangan jadi public speaker. karena tujuan public speaker tidak tercapai. Menghibur itu kayak gimana sih? Menghibur itu membuat orang bahagia. Ketika kita menjadi seorang public speaker, ketika kita presentasi, buatlah orang itu bahagia. Mulai dari apa? Mulai dari senyuman. Mulai dari apa? Senyuman, teman-teman. Kenapa kok harus tersenyum? Karena dengan senyuman, satu, menandakan bahwa kita itu orangnya antusias, dua, orangnya ramah, tiga, orangnya tulus. Jadi, mau jadi public speaker, meskipun materinya ntar-ntar aja, yang penting adalah ketawa dulu deh. Bisa nggak ketawa? Kalau nggak bisa ketawa, jangan jadi public speaker, jadi dep kolektor. Itu nggak perlu ketawa. Tiba-tiba langsung saja diambil mobilnya, diambil motornya. Jadi, nggak perlu ketawa. Jadi, kenapa harus ketawa? Makanya itu yang selalu kami ajarkan, saya dan Bu itu, kebetulan sering ngajar di pelayanan prima, seorang frontliner. Seorang frontliner itu, pertama yang harus dilakukan adalah belajar tersenyum. Jangan kan begitu. Standar senyuman dalam sebuah pelayanan aja ada, ada rumusannya. Rumusnya adalah 227. Dua senti ke kiri, dua senti ke kanan bisa bertahan selama berapa? Tujuh? Tujuh jam. Tujuh jam. Coba, pooh lah. Tujuh jam, ayo. Tujuh detik. Tujuh jam, ayo cobaan, ayo. Tujuh jam. Ngowos nanti ya. Selama tujuh detik. Ada, ada, ada rumusnya. Memang ada. Jadi, teman-teman, ternyata kalau menjadi seorang public speaker, itu memang harus tersenyum. Kenapa harus tersenyum? Suara, ya. Suara dengan senyuman, dengan suara tanpa senyuman, akan berbeda jauh. Misalnya nih, saya salam aja, tanpa tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam hum swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Dengan smiling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam hum swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Enak yang mana? yang senyum, Ibu. Dengan senyum, Ibu. Enak yang dengan senyum. Makanya seorang public speaker, yang penting, jangan mikir materinya apa dulu deh. Yang penting, awal yang harus dilakukan adalah tersenyum. Kalau auranya positif, orang pasti akan positif juga. Jadi tumbuhkan rasa positif itu dengan memberikan aura-aura yang positif. Dengan minimal dengan senyuman dulu. Terus, apa lagi? Tadi sudah dibahas sama Bu Itut ya. Rasa gugup. Rasa gugup itu keluar karena apa? Perasaan takut. Takut salah, takut diketawakan, orang takut-takut-takut-takut itu kalau dikumpulkan jadi satu adalah perasaan gugup. Caranya apa? Tadi yang Bu Itut bilang. Sudut pandangnya, jangan sudut pandang dari dirimu sendiri. Tapi sudut pandang, jangan melihat sudut pandang dari orang lain. Sudut pandangnya yang kita lihat adalah sudut pandang dari diri kita. Dari kita sendiri. Sudah persiapkan, apakah kita sudah siap mulai ujung kepala sampai ujung kaki? Apakah kita sudah siap materinya? Jadi kesiapan-kesiapan itu harus ada di diri kita. Rasa gugup itu tidak harus dihilangkan, teman-teman. Tapi kadarnya yang harus berbeda. Tanpa gugup, kenapa gugup itu penting? Karena buat kita latihan dan tidak overconfidence. Orang yang tanpa gugup jatuhnya terlalu overconfidence. Kalau tanpa gugup orang akan cenderung ngomongnya ngelantur. Tanpa gugup orang akan meremehkan orang lain. Jadi rasa gugup itu harus ada di diri kita. Mungkin tapi kadarnya tidak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak malah bingung nanti. Pegang skripnya jadi tremor. Gerak-gerak semuanya. Kelihatan dari apa? Dari gesturnya, teman-teman. Mulut mungkin bisa bicara, oke saya percaya diri. Saya tidak nervous. Tapi gestur itu tidak bisa dibohongin. Gerakan tubuh itu tidak bisa dibohongin. Cara berdamai dengan rasa takut. Ini tadi sudah dibahas sama Puh Itut. Saya langsung saja. Jadi there's no great speaker, there's speak without preparation. Tidak ada pembicara hebat sekalipun yang berani tampil di hadapan publik tanpa adanya persiapan. Semuanya pasti membutuhkan yang namanya persiapan. Persiapan satu hari dengan persiapan seminggu jauh lebih baik persiapan seminggu. Lebih lama persiapannya lebih baik. Tapi jangan lama-lama terus. Kapan majunya kalau lama? Terus persiapannya sebulan. Tidak ada salah gitu ya. Mohon Mbak diiniin. Jadi begini. Tantangan kita sebagai seorang public speaker adalah apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita siapkan. Pertama adalah kesan pertama tidak menarik. Kesan pertama tidak menarik itu apa? Kesan pertama tidak menarik itu dari penampilan. Penampilannya dia. Karena apa? Pernah dengar iklan, bahasa iklan enggak? Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Jadi teman-teman, kesan pertama itu penting banget. Ketika kita besok tampil, persiapan. Karena pada saat itu Anda adalah presenternya. Jadi semua mata akan tertuju padamu. Karena ada orang bilang bahwa jatuh hati itu dari pandangan-pandangan pertama. Kalau suka sama seseorang, kan pasti lihat dari performenya dulu. Baru jatuh cinta. Dari mata turun ke hati, Bu. Iya, dari mata turun ke hati, dong. Jadi jangan dari mata turun ke dompet. Bingung deh. Gitu ya. Kalau cewek-cewek enggak, kalau aku sih dari mata turun ke dompet aja. Itu jurnanya matre ya. Oke, gitu ya. Yang kedua adalah antusias merendam. Bahasa Inggrisnya adalah aras-arasen. Kalau kita mau presentasi, mau berbicara di depan umum, kalau public speakernya tidak antusias, saya yakin audianya juga tidak antusias. Dan itu kebalikan. Kalau dia antusias, pasti antusias. Enggak mungkin. Jangan kan gitu. Kadang kita antusias aja, audianya juga aras-arasen. Apalagi kalau kitanya, kalau kitanya tidak antusias, pasti saya jamin audianya bisa tertidur. Pulas. Tidak melibatkan perserta. Tidak melibatkan perserta dengan apa? Mungkin dengan, bisa jadi dengan e-contact yang tadi disampaikan Bu Itut. Terus juga dengan salam yang dijawab sama audiens. Bikin pertanyaan, bikin salam. Itu salah satu cara kita untuk melibatkan audiens. Selanjutnya adalah gagap alat bantu. Ketika kita presentasi, pasti menggunakan alat bantu. Benar tidak? Benar ya. Alat bantu apa yang harus digunakan? Yang pertama adalah misalnya slide PowerPoint. Saya yakin kalian kalau tidak menggunakan slide PowerPoint ketika diberikan alat bantu gunakan secara maksimal. ketika nanti presentasi di depan kelas ketika presentasi di depan kelas teman-teman gunakan slide PowerPoint kalau memang jam terbang kalian masih cukup rendah. Kenapa? Agar apa yang kita sampaikan atau diksi yang kita sampaikan tidak terulang lagi kata-katanya. Karena sudah terstruktur dengan PowerPoint. Jadi ketika ini saya harus ngomongnya apa? Slide selanjutnya saya ngomong apa? Slide selanjutnya kita ngomong apa? Itu semuanya terstruktur. Tanpa PowerPoint saya yakin apa yang sudah disampaikan nanti bisa jadi disampaikan lagi. Akhirnya kayak benang ruwet. Jadi sudah disampaikan disampaikan lagi disampaikan lagi dan itu agak susah. Makanya gunakan alat bantu sebaik-baiknya. Selain itu apa lagi alat bantunya? ketika kita presentasi besok kita juga presentasi menggunakan alat bantu loh. Dan saya sudah bilang ke Pak Udi Pak Udi tolong disiapkan untuk alat bantunya. Alat bantunya apa teman-teman? Mas Fikri? Mungkin kertas gitu. Karena ada slide PowerPoint gitu kan. Alat bantu yang lain? Mikrofon. Oke. Mikrofon. Mikrofon yang kita gunakan. Saya bawa mikrofon nih. Mikrofon yang saya gunakan besok akan Anda gunakan juga. Bagaimana teknik miking itu bisa keluar suaranya? Ya tergantung. Jadi cara pegang mikrofon itu juga tidak ada ilmunya. Pegang mikrofon pegangnya begini. Pas di posisi di bawahnya kepala. Dan bisa dilihat ya tidak boleh terangkat terlalu tinggi karena gerakan bibir tidak akan kelihatan. Terus bagaimana? Agak turun sedikit. tapi karena sensitifitasnya terberada di ujung jadi ujungnya harus didekatkan dengan mulut kita. Karena ini standarnya adalah standar mikrofon ini standar kondangan. Jadi masih begini. Bisa kak kita gunakan begini pegangnya? Gak bisa. Kalau begini ini rapper suaranya nanti gak keluar. Terus kalau saya ngelihat di TV kok pegangnya begini, Mem? Kok pegangnya begini? Itu untuk live report. Karena mikrofonnya berbeda. Mikrofonnya berbeda. Karena di sana adalah standar broadcast karena ada kondensornya dia lebih pekah. Jadi begini pun bisa. Jadi kita gak bisa menggunakan teknik miking yang seperti ini. Jadi kayak begini. Gerak bibir tetap masih kelihatan. Itu nanti yang dilihatkan. Dan kalau sudah nervous hati-hati saya gak tahu mikrofon kamu itu nanti ada kabelnya atau tidak di kampus ada tidak? Ada. Hati-hati dengan mikrofon yang menggunakan kabel. Kalau nervous jangan terus airnya digulung. Digulung terus tiba-tiba taruh sampai di atas dilepas lagi. Nervous lagi digulung lagi sampai atas dilepas lagi. Nanti kita fokusnya bukan melihat presentasimu tetapi yang kita lihat adalah gulung kabel. Jadi pahami karena ketika orang nervous ada gerakan yang tidak harus kita lakukan ternyata kita lakukan. Tujuan tidak jelas. Saya yakin ketika presentasi persiapan karena besok ada studi kasus ada lima studi kasus nanti itu akan dibagi lima kelompok masing-masing kelas nanti akan dibagi tiga kelas masing-masing akan dinilai kelas pertama dengan saya kelas dua dengan kelas ketiga dengan siapa ini namanya Kak Andrew setelah itu dinilai leaderless group discussion dikasih satu studi kasus silahkan dari situ komunikasikan kalau pendapatmu kayak gimana argumenmu kayak gimana tanggapanmu kayak gimana silahkan ngomong tidak apa-apa jadi diskusi tanpa pimpinan setelah itu setelah ngomong nanti baru praktek satu-satu untuk memperjelaskan argumentasinya masing-masing gitu ya udah siap rasanya selanjutnya adalah dalam public speaking ini pentingnya apa pentingnya diksi pemilihan kata-kata yang tepat jangan sampai kata yang kita gunakan bisa menyinggung seseorang karena ada pribasah mulutmu hari hari maumu jangan sampai membuat orang terluka public speaking itu tidak bisa membuat orang terluka karena kalau terluka berarti tujuan public speaking tidak kamu dapatkan karena public speaking itu entertain ya kan menghibur jadi kalau tidak menghibur ya nggak bisa berarti tujuan public speaking tidak tersampaikan terus dari setiap kali kita membuka mulut atau berbicara kita sebenarnya sedang menonton-tontonkan kepribadian kita sebenarnya jadi kemampuan berbicara kita itu akan menunjukkan pribadi kita yang sebenarnya jadi teman-teman sebetulnya teman-teman sudah paham ketika tadi bu itu satu jam sudah ngobrol dengan kalian terus saya juga hari ini ngobrol juga dengan kalian dari sini teman-teman itu sudah bisa melihat pribadi masing-masing bu itu kayak gimana saya kayak gimana nanti mas Andrew juga kayak gimana sudah paham gitu ya dari cara dari cara bicara kita jahankan gitu bicara kita itu kan bisa lisan bisa tulisan melalui apa melalui sosial media aja bisa makanya kemarin saya lagi ngobrol sama teman-teman HRD itu kan bilang Mbak Meri kalau mencari seorang yang tepat untuk bekerja di tempat kita gak perlu wawancara terlalu panjang karena kita bisa melihat dari sosial medianya masing-masing karena sudah terkonek kan biasanya ngisi CV itu kan sudah ada sosial medianya lah kalau misalnya ada yang kemarin dia bilang ketika dia update status ada statusnya yang aduh Surabaya panas banget ya nah ini adalah tipikal-tipikal pengeluh jadi dia gak cocok di perusahaan saya jadi mulai sekarang update-nya yang bagus-bagus saja kok terus gak suka sama orang oh dasar tit kebun binatang keluar semuanya dibuat apa gak usah lah gitu ya tidak suka dengan seseorang boleh lah tapi gunakan kata-kata yang lebih memotivasi bagaimana cara bicaramu akan menunjukkan kualitas dari dirimu segitu aja statusnya ya kan kalimat-kalimat yang lebih memotivasi ingat berdasarkan riset yang dilakukan dokter Upgrade Merhebians ini sudah profesor dokter Upgrade Merhebians itu terdiri ketika kita menyampaikan sesuatu atau ide gagasan dan lain sebagainya ketika kita menjadi seorang public speaker tingkat kepercayaan publik terhadap diri kita ketika kita menjadi public speaker adalah terdiri dari tiga V yaitu verbal vokal dan juga visual makanya Ibu itu tadi bilang materi itu yang ketiga yang pertama itu yang lebih dilihat adalah dari visual dulu visual itu tingkatnya lebih besar prosentasenya yaitu 55% visual ya visual itu termasuk apa visual itu adalah penampilan gestur kita ketika kita berbicara itu adalah visual 38% adalah vokal intonasi artikulasi speed ya terus apa intonasi aksentuasi artikulasi speed itu adalah vokal masuk di vokal seorang penyiar radio itu enak banget didengar karena dia intonasinya dapat artikulasinya jelas tanpa kita harus melihat langsung kita sudah jatuh cinta dari apa dari suaranya dan hebatnya seorang penyiar itu dia bisa bermain juga sama imajinasinya padahal apa yang disampaikan itu tidak nyata dia lihat secara langsung ya kan ada yang misalnya oke buat para budaya yang sekarang lagi on the way di jalan hati-hati padahal di depan dia gak ada orang yang lagi berjalan atau lagi di motoren di depan gitu ya dan hebatnya seorang penyiar gitu dengan suaranya kadang gini bisa kita terpersona dengan suaranya tapi hati-hati kalau pas melihat terus loh kok beda ya ya bedalah ya kelihatannya suara lembut bareng ditantangi ternyata orangnya lemuh bisa bisa jangan terkecoh dengan suaranya terus lanjut lagi teman-teman makanya kita belajar yang namanya teknik micing yaitu suara diafragma saya gak mungkin ngajarin teman-teman suara diafragma suara diafragma ini menghemat stamina pebicara 4 kali lipat lebih kuat dibanding suara yang tidak bersumber dengan suara diafragma suaranya lebih gede karena saya gak pakai mikrofon jadi saya gak full pakai menggunakan suara diafragma kalau saya menggunakan mikrofon saya bisa jamin bahwa suara saya jauh lebih berat jadi suara diafragma ini suara yang ambil nafas dan keluarkan nafasnya dari mulut bukan menggunakan pernafasan hidung jadi contohnya adalah ketika ngomong di pojok di pojok apa ini tembok kalau kita ngomong mengeluarkan gemah berarti kita sudah menggunakan teknik suara diafragma biasanya itu yang dilakukan oleh presenter penyiar radio dan juga MC teknik suara diafragma karena menghema stamina pembicara tidak harus teriak-teriak tetapi suara diafragma ini tidak bisa dilatih begitu cepat gak bisa almarhum Pak Errol Jonathan CEO Suara Surabaya bilang minimal meri 6 bulan belajar teknik suara diafragma jadi nanti next time kita akan ketemu kalau pas offline kita bisa ngasih contoh bagaimana teknik suara diafragma yang kedua adalah modalnya adalah teknik berbicara teknik berbicara itu apa sih modal keduanya teknik berbicara itu adalah satu intonasi intonasi hati-hati bahaya monotonitas terjadi di 7,8 detik awal jadi monotonitas terjadi di awal-awal ketika kita presentasi intonasi itu adalah irama ketika kita berbicara tanpa intonasi akan datar flat dan itu akan membuat orang mengantuk terus bagaimana coba saya akan contohkan tanpa intonasi dan dengan intonasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya salam hum swasiastu nama budaya salam kebajikan dengan intonasi dan smiling voice Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya salam hum swasiastu nama budaya salam kebajikan beda itu namanya intonasi irama ketika kita berbicara yang kedua adalah aksentuasi penekanan kata yang dianggap penting itu namanya aksentuasi terus aksentuasi terus kejelasan huruf-huruf maupun kata-perkata itu adalah artikulasi dari sini ada yang bertanya tentang teknik vokal oke Tiara baik Ibu terima kasih Ibu di sini Tiara ingin izin untuk bertanya soal tentang intonasi tadi bagaimana Ibu bisa menciptakan nada bicara seenak itu sehingga kita ini pendengarnya ini kayak terkesan padahal baru awal pembukaan ini seperti itu terima kasih Mbak Tiara kalau semuanya berirama kalau kita dengerin lagu kalau pas nyanyi ada iramanya kan enak sama halnya ketika kita ngobrol kalau ngobrol tanpa intonasi kan jatuhnya akan monoton kalau monoton itu pasti nanti hasilnya ditinggalkan sama audiensnya kalau enggak ditinggal tidur iramanya tuh kadang dinaik dinaik turunkan jangan flat naik kadang kita naik kadang kita turun jadi itu adalah irama ketika kita berkomunikasi jadi iramanya itu adalah intonasi jadi diiramakan jadi ngobrol bisa kok Assalamualaikum 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 kan bisa belajar belajar sambil di rumah sambil di kaca ngobrol Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kok enggak enak ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nah belajar belajar untuk memainin intonasinya yang kedua yang keempat adalah kecepatan berbicara seorang public speaker itu harus bisa meminit waktunya dengan baik kapan kita cepat kapan kita lambat nah ini sekarang ini saya kombinasi antara antara normal dan juga antara antara cepat karena waktunya sangat-sangat terbatas sama saya tuh minimal satu jam setengah juga kalau lagi ngobrol apa kalau lagi ngobrol nggak nggak kerasa gitu ya terus bisa ke speed kita atur bisa bisa teman-teman saya dulu sebagai pembaca berita speed harus normal ya terus di sisi lain saya adalah seorang penyiar radio radio itu radio anak muda yang ya yang apa yang dinamis jadi speednya harus cepat di satu sisi saya sebagai pembaca berita harus normal di sisi lain saya sebagai penyiar radio harus cepat jadi saya bisa atur misalnya ketika saya jadi pembaca berita speed saya adalah normal selamat pagi pemirsa serangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan di Breaking News untuk edisi hari ini saya Merina Chandra inilah Breaking News lengkapnya normal lah kalau berbeda lagi kalau saya sejaran radio dulu sejaran radio itu gak boleh gak boleh pelan-pelan begitu harus cepat speednya saya atur the ultimate yang suruh di 64.8 DJFM selamat pagi para muda apa kabar senang sekali saya Merina Chandra bisa nemenin aktivitas para muda tentunya di acara DJ Top 40 countdown sampai tercap 5 sore dan langsung saja the first single dari Salon 7 dengan lapang dada Ejo speaknya cenderung cepat kapan kita bisa atur ya kita bisa atur ya seorang public speaker harus bisa atur suaranya nah ide presentasi teman-teman bisa banyak sekali ya mulai dari membaca ya mulai dari mengamati mulai dari mendengar mulai berimajinasi dan lain sebagainya sampai apa yang kalian lakukan dan kalian alami itu bisa jadi sebuah ide presentasi dari diri kalian gitu ya saya akan ngebahas karena waktunya tidak tidak lama gitu ya teman-teman ada yang bisa saya bahas lagi adalah gini seorang public speaker ini kan dia harus bisa memadukan antara logika dan juga emosi kadang kita tiba-tiba pas nyemsi atau pas jadi pemateri atau sebagai mau presentasi dihadapkan dengan beberapa persoalan yang ada di diri kita yaitu tadi rasa tidak percaya diri atau mungkin ada masalah-masalah yang ada yang timbul di diri kita makanya tadi disampaikan Bu Itut bahwa yaudah kalau yang di rumah di rumah aja jangan dibawa sini nanti akan ya kan akan berpengaruh sama emosinya gitu saya juga pernah kok emosi terus saya diganti-ganti acaranya ditukar-tukar ya kan terus ini gak dateng diubah lagi diubah lagi kan ini memangkel juga aduh acaranya kayak begini sih gitu kan itu kan mempengaruhi juga apalagi kalau waktu itu saya pernah emosi yang namanya dibuka oleh Bu Wali Bu Risma teman-teman tahu sendiri kalau orang itu tepat waktu banget gitu ya kalau tidak ada kegiatan yang lain sebagainya saya itu emosi jam 6 pagi jam 6 pagi saya acaranya dibuka jam 6 pagi saya datangnya jam 6 kurang 15 menit berarti kan tidak terlambat ya kan tidak terlambat terus Bu Risma datangnya jam berapa datangnya setengah 6 teman-teman dan minta dibuka gak ada emosi itu saya datang langsung lari-lari posisi lari-lari terus akhirnya sambil buka sama ya sama ambil nafas gak aturan jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sama lari soalnya gitu gak bisa dari situ saya terus akhirnya kalau misalnya harus dibuka sama Bu Wali saya harus datang minimal 1 jam sebelumnya jam 5 saya sudah datang gitu ya luar biasa luar biasa luar biasa modalnya cuman saya tuh kuliah saya tuh kuliah teman-teman kuliah itu bermodalkan uang sendiri gak pernah minta orang tua karena kuliah saya terlambat ya kan dulu saya disuruh bilang Mbak Mary apa ditanyain papa saya mau nikah atau kawin umur 20 saya milih kawin kawin kalau kawin dirayakan berarti tidak dikuliahin dan saya milihnya kawin teman-teman ya kan di usia 20 tahun saya milihnya kawin ya kan akhirnya saya ketika usia 28 tahun saya berpikir begini saya mendirikan sekolah broadcast harus sambutan dengan beberapa orang pejabat yang titelnya atau gelarnya sudah luar biasa panjang tapi saya gak punya gelar kok yuk isin akhirnya dari model ngemsi-ngemsi di beberapa event ya saya bisa kuliah S1 terus saya berhenti satu tahun karena waktu itu saya dapat ujian ujian itu berarti akan naik di tingkat yang lebih tinggi bener gak ya kalau kita mau ujian di semester ini UTS atau UAS berarti nantinya akan naik naik ke semester berapa gitu ya saya itu mau naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi jadi usia 31 tahun suami saya diambil sama Allah pas posisi skripsi dan sekarang kalau kalian nanti skripsi ada masalah bu saya ngerjakan ini bu ngerjakan ini wes gitu gak ada alasan gak ada alasan pembenaran saya dulu suami saya meninggal saya sudah bisa selesaikan ya kan kalau sekarang kalian pikirnya oh bu saya ini kerjaannya banyak saya habis dari sini tempat sini terus tempat sini lagi gitu kan tidak ada alasan teman-teman kalau kita mau insya Allah pasti bisa gitu ya saya berhenti satu tahun dan saya lanjutkan S2 saya gitu ya dan sampai sekarang selalu di upgrade jangan jadi mahasiswa yang cuma hanya apalagi mahasiswa hukum ini orangnya harus mempunyai argumentatif argumentasi yang cukup luar biasa karena berdebat dan lain sebagainya gitu ya presentasi atau komunikasi dan presentasi itu menghasilkan persepsi yang positif dan negatif it's okay tidak apa-apa kalau kita mendapatkan persepsi yang negatif insya Allah kedepannya kita akan belajar lagi ya kan jangan takut untuk salah karena dalam sebuah kesalahan itu pasti ada proses pembelajaran ya jangan takut dikomentari karena kalanya audience adalah penilai yang objektif ya jangan takut disalahkan atau di jadi public speaking itu bukan kecerdasan wawasan tetapi kepiawean berapa sering kalian lihat ada profesor yang tidak bisa ngomong ya kan berapa sering kalian melihat ada dosen yang ketika dia menyampaikan materi kalian ngantuk ya ya main hp sendiri gitu ya ya kan jangan terus berpikir saya gak bisa dosen aja gak bisa dan nio saya jangan jangan takut salah dan jangan takut untuk belajar karena public speaking itu bukan kecerdasan wawasan tetapi kepiawean atau keterampilan dalam berbicara santai saja saya orangnya juga gak pintar-pintar banget gitu kan tetapi alhamdulillah karena public speaking nya bagus rezekinya bagus ya ya kan ngamsi dimana-mana ngajar dimana-mana dipercaya dimana-mana gitu ya jadi intinya adalah bukan tentang kecerdasan gitu ya kalau cerdas tambah bagus sehingga cerdas saya bagus ya kan danio kalau cerdas tambah bagus ya jadi pinter saja tanpa mahir komunikasi jatuhnya akan sia-sia nah kita belajar sedikit tentang gestur teman-teman karena besok kalian harus maju satu-satu jangan sampai gestur kalian itu menunjukkan apa yang kalian rasakan karena apa karena bahasa tubuh itu adalah komunikasi yang mengandung suatu pesan dan disampaikan secara non-verbal atau tanpa menggunakan kata-kata jadi ya bahasa tubuh itu sangat penting dalam komunikasi gitu ya atau berbicara bahasa tubuh itu adalah gerakan tubuh yang dialami seseorang tanpa sadar dan tanpa reka siasa maupun kebohongan jadi apa yang kamu rasakan otomatis gestur itu akan menunjukkan gitu ya jadi gestur yang tidak harus kamu lakukan ketika presentasi di depan nantinya adalah melipat tangan di depan dada sikap ini bisa disalah artikan bahwa Anda tidak terbuka dalam penyampaian ya terus lagi apa lagi sering mengatukan tangan sering mengatukan tangan ini adalah kelihatan bahwa kalau yang dilakukan secara berulang-ulang itu bakal kelihatan bahwa Anda kurang percaya diri dengan apa yang sedang Anda sampaikan tangan cowok biasanya tangan masuk di saku kurang terbuka seolah-olah yang ada sesuatu yang ingin Anda sembunyikan dan tidak terlalu yakin dan sedikit arogan atau so-soan tangan di belakang menaruh tangan di belakang berarti artinya adalah kurang terbuka dengan apa yang disampaikan perempuan biasanya kalau berdiri agak sedikit miring ini kelihatan kalau sudah capek sudah begini sudah tidak serius dan dilihat juga tidak indah sering garu-garu ini adalah posisi kurang percaya diri terus apalagi menggigit bibir ini menandakan bahwa Anda dalam posisi tegang cemas atau lagi stres tidak dilihat jangan terus akhirnya gini beda kalau meret-meret beda terus mengerucutkan bibir ini adalah posisi cemas tidak sabar dan bahkan terkesan lagi marah gitu ya pembicara yang menyenangkan nanti yang akan dipraktekan di depan pembicara yang menyenangkan adalah penguasai materi yang nanti akan disampaikan ya terus gunakan cara bahasa metode yang sangat sederhana gak usah terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh audiens Anda gitu kan besok kan kalian tahu bahwa audiensnya adalah teman-teman Anda ya terus mampu menghidupkan suasana dengan mengetahui karakteristik dari audiensnya jadi tadi kan ada pertanyaan juga kadang kita itu kapan kita harus menggunakan bahasa formal kapan kita tidak menggunakan bahasa non-formal jadi kita lihat juga acaranya acaranya ini formal atau tidak kalau acaranya formal bahasa yang digunakan adalah bahasa formal gitu kan itu biasanya formal kalau ngomong dengan apa dosen atau dengan satu forum yaitu tentang jamuan dan lain sebagainya bahasa-bahasa formal yang kita gunakan tetapi ketika kita proses di kelas mungkin bisa semi-formal yang kita gunakan gitu ya kalau dengan teman-teman sebaya gitu baru bahasa non-formal tidak terlalu baku yang digunakan intinya teman-teman jangan sampai salah dalam penggunaan bahasa Indonesia gitu ya meskipun teman-teman nantinya gini di bahasa Indonesia itu setiap waktu pasti ada perubahan dalam kaida bahasa Indonesia itu juga ada perubahan mulai ejaan lama sampai ejaan yang baru EYD terus habis itu kembali ke PUFB panduan umum ejaan bahasa Indonesia dan sekarang tahun 2022 Agustus kemarin kembali lagi ke EYD versi 5 jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan jangan sampai salah dalam arti misalnya kayak tadi itu ada beberapa yang masih waktu dan tempat kami persilahkan di bahasa Indonesia itu tidak ada waktu dan tempat yang kami persilahkan yang disilahkan itu waktu dan tempat atau orangnya jadi tidak ada waktu dan tempat kami persilahkan itu sudah tidak ada dipersilahkan itu tidak ada juga karena satu tata tidak dapat imbuan dua di sama per terus tidak ada menginjak acara selanjutnya acara lah pokok diinjak-injak saat no acarai terus tidak ada menyingkat waktu teman-teman untuk menyingkat waktu isok tahu waktu disingkat tidak bisa mengefisienkan waktu gitu ya penggunaannya terus jangan terlalu serius teman-teman dan jangan terlalu santai percayalah dengan public speaking kita pasti menjadikan nilai tambah buat kita sehingga kita berbeda dengan yang lain dan insya Allah jalur apapun yang kita pilih jauh akan lebih cepat gitu ya ada yang mau ditanyakan teman-teman oke mas Fikri silahkan ya terima kasih bu semuanya tadi kan untuk berbicara yang lebih excited kita tuh harus ada intonasi ada ritme dan kecepatan suara yang bagus kan ketika kita berbicara dengan intonasi atau kecepatan yang cepat itu kita pasti memikirkan sebuah kata-kata itu pasti banyak jadi bagaimana kita memikirkan kata-kata tersebut dan menyusun-menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang bagus lalu selanjutnya untuk besok kan kita ada diskusi secara langsungnya materinya akan dikasihkan waktu itu juga lalu bagaimana kita mempersiapkan sebuah presentasi atau materi yang diberikan secara mendadak begitu makasih jadi begini mas besok itu ya kan besok itu gini besok itu kan lgd jadi gak perlu materi yang kamu harus siapkan jadi tanggapan kamu tanggapan kamu jadi kita kasih studi kasus misalnya kasih contoh adalah permasalahannya kemarin yang lagi viral itu adalah sambung ya kan gitu kan bagaimana kamu menyikapi ya atau tanggapan kamu tentang hukuman mati misalnya ini kasih contoh aja yang diterima oleh sambung misalnya gitu ya menurut pendapatmu apa ya itu yang disampaikan misalnya dalam arti begini kalau saya hukuman mati itu kok melanggar ham ya gitu ya karena semuanya orang berhak untuk hidup kenapa kok ada hukuman mati bla 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 gitu kan itu argumen kamu cuman dari argumen kamu setelah itu silahkan dipresentasikan masing-masing argumen itu saja jadi dituntut memang cepat apa yang dipikir itu yang disampaikan ya kayak live report gitu live report itu kan juga begitu seseorang itu karena menjadi live report apa yang dia pikirkan itu langsung disampaikan misal saat ini saya sedang berada di kan dia gak pakai ini jadi apa yang dia lihat itu yang dia sampaikan dan ini apa yang menjadi tanggapan dari dirimu ya itu yang nanti akan disampaikan yang pertama tadi ini yang pertanyaan yang tadi ya pertanyaan yang pertama tadi adalah tentang apa tadi intonasi bagaimana kita menyusun kata-kata dari kalimat yang bagus dengan intonasi dan ritme yang cepat gitu begini public speaker dengan kecepatan yang tinggi ya kan dengan speed yang terlalu tinggi itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding public speaker dengan ya dengan apa ini kecepatan normal karena apa karena pasti akan berlibet karena sambil berpikir karena tidak diberikan jedah untuk berpikir ya pasti ada yang katanya orang Jawa kami sosolen ya berlibet dan lain sebagainya bingung mau ngomong apa terlalu cepat makanya besok itu tidak harus dengan speed yang cepat karena saya yakin mas siapa tadi itu speednya speed cepat speed cepat itu memang tingkat kesulitannya lebih tinggi jadi pelan-pelan saja ya kan apa yang disampaikan terus juga dengan irama karena bagaimana agar kita membuat apa diksi yang tepat gitu ya membuat diksi yang tepat orang untuk berimprovisasi itu kan tidak mudah juga butuh jam terbang ya kan bagaimana orang bisa berimprovisasi satu jam ngomong tidak tidak berhenti selalu ada topik pembicaraan ya itu butuh jam terbang juga makanya kalau belajar komunikasi ya selalu ngobrol sama temannya setiap orang yang datang diajak ngobrol setiap orang yang datang diajak ngobrol selalu ada topik pembicaraan itu belajarnya gitu saya dulu belajarnya juga begitu kok teman-teman saya dulu waktu di jalan saya ngomong sendiri saya ngomong sendiri sambil motoran gitu ya saya bilang pemirsa saat ini itu belajar belajar saya pemirsa saat ini saya sedang berada di jalan jalan apa ya ini sambil ngomong jadi jalan ngakil jaya dan bisa saya sampaikan arus lalu lintas disini relatif ramai lancar dan banyak juga kita lihat kita lihat bahwa sepeda motor dan juga dan juga mobil volumenya relatif kurang lebih hampir sama sambil ngobrol sambil jalan ngobrol terus karena gak gampang untuk belajar improvisasi saya dulu penyiar aja susah ya minta ampun mau siaran lagu yang diputer itu harus nyambung saya dulu di request time lagu yang sekarang terakhir diputer misalnya dengan request time dengan dulu itu nomor telepon yang dituju jadi lagunya misalnya demasif diantara kalian sama 5014591 ini adalah dua kata yang berbeda itu tugasnya penyiar radio bisa menyambungkan itu namanya bridging setiap lagu beda bridgingnya harus berbeda lagunya beda lagi bridgingnya juga harus berbeda itu yang saya lakukan saya apa ngobrol sama teman jangan dimulai dari panggung dulu mulailah dari lingkungan kamu sendiri temenmu mulai dari temenmu mulai dari keluargamu mulai dari hal-hal yang kecil dulu baru naik panggung karena memang memang susah apa yang dipikirkan karena belajar karena nanti kan kalian akan menjadi amani lawyer ada yang taris semuanya butuh public speaker gak mungkin lawyer gak esok ngomong itu gak mungkin dan itu kan ngomongnya spontan gak di script dulu gak mungkin materi dulu ya kan kalau pembelaan ya kayak begitu ya oke lanjut jam berapa ini silahkan mas siapa ini mas karunia ya siapa ini boleh langsung duluan mbak ceni mbak ceni terima kasih ibu oke oke memperkahankan audiens agar tetap ya tetap memperhatikan dari awal hingga akhir nah kita introveksi dulu apakah power kita juga sama karena audiens itu akan cenderung sesuai dengan apa yang kita lakukan ya misalnya ini dari awal kita semangat 45 tiba-tiba di tengah-tengah kita sudah mulai lemes ya audiennya masih lemes kalau dari awal kita powernya full mulai dari awal hingga terakhir dan suaranya juga intonasinya enak ya enak ketika kita ngobrol saya rasa orang itu merasa nyaman kalau merasa nyaman jangankan cuman presentasi yang 10 sampai 15 menit bahkan satu jam orang pun akan nyaman kalau sudah nyaman kan enak nah nyaman itu yang harus bisa ditimbulkan di diri kita power kita dari awal hingga akhir harus tetap sama harus sama powernya terus jangan tiba-tiba nanti capek terus airnya tiba-tiba mundur dan lain sebagainya terus banyak sebalik yang teknik-teknik yang harus dilakukan mulai dari perhatian ke audiensnya sudahkah mbak memberi perhatian kepada audiens kalau mbak memberikan perhatian ke audiens saya yakin orang yang diperhatiin pasti akan cenderung memperhatikan kita kalau kita cuek gak ada interaksi antara audiensnya juga tidak ada interaksi saya rakin audiensnya juga akan bosan apalagi dengan intonasi yang monoton intonasi yang monoton itu juga ini apalagi tidak ada minimal adalah membuat bahagia dengan smiling jadi itu intropeksi jadi sudut pandangnya yang perlu dilihat itu dari sudut pandang diri kita sendiri sudahkah kita powernya itu tetap stabil sudahkah kita enak dilihat sebagai public speaker karena apa bukan ngomong cantik atau tidak istilahnya begini ketika orang public speakernya public speakernya rapi ya kan itu kan orang seneng secara tidak langsung ketika kita rapi itu kan bisa ngeliat apakah kak saya ini sudah maksimal dalam arti materi sudah ya kan terus kan itu terdiri dari tiga V verbal vokal dan visual jadi itu saja apakah materi saja materi sudah saya siapkan oke lah bagus lah diksi kata-kata yang tepat itu adalah 7% cuman terus apalagi vokalnya sudah maksimal gak powernya sudah pas gak terus intonasinya saya sudah dapat intonasi yang ini jangan-jangan intonasinya gak ada sehingga membikin flat terus habis itu penampilan saya gimana nih nah itu sudah harus introveksi diri karena ketika orang meninggalkan kita berarti ada yang tidak ya kan ya kan ada yang kurang dari diri kita sehingga orang males dan orang merasa tidak nyaman kalau orang nyaman ya kalau orang nyaman saya yakin dia sampai terakhir pun pasti akan mengikuti presentasi Anda apalagi dengan entertain menghibur oke lanjut lagi Mbak Tiara Mbak Tiara mungkin teman-teman satu satu pertanyaan lagi ya karena Mas Andrew sudah masuk dulu nanti mungkin pertanyaannya bisa disimpan untuk Mas Andrew nanti disampaikan Mas Andrew ini penyiar radio EBS nanti kalau teman-teman dengar pasti pasti suka gitu ya mungkin ke siapa lalu lagi Mbak Raya Ranya baik Bu terima kasih atas kesempatan yang diberikan seperti yang Ibu jelaskan tadi tentang teknik berbicara ada penekanan penekanan di bagian-bagian tertentu nah pertanyaan saya bagaimana kita dapat menyesuaikan atau menempatkan penekanan penekanan itu sehingga dapat menarik perhatian audiens dan audiens tetap stay fokus terhadap presentasi atau informasi yang akan kita sampaikan kepada mereka terima kasih Bu terima kasih jadi begini penekanan kata tertentu itu namanya aksentuasi jadi ada kata-kata yang tertentu yang meras bahwa kita itu apa penting jadi gini kalau di media cetak kata-kata yang penting kan di board terus di garis bawahi cetak tebal atau di garis miring atau tulisannya miring dan lain sebagainya karena kita medianya adalah audiovisual yang kekuatannya adalah di suara berarti ada penekanan itu yang namanya aksentuasi kata-kata yang sedang diaksen itu speednya agak cenderung lambat itu yang bisa tahu apakah ini penting atau tidak itu tergantung sama mbaknya beda public speaker beda lagi mana yang penting menurut dia kalau misalnya gini oke semuanya sekarang ini sekarang ini saya tekankan sekarang ini waktu saya sudah habis saya tekankan bahwa sekarang ini saya sudah habis berarti saya harus ngomong baik teman-teman sekarang ini itu saya tekan sekarang ini speed saya jadi lebih lambat pada kata-kata sekarang ini biar tahu sekarang ini baik teman-teman sekarang ini waktu saya sudah habis waktunya saya pamit saya tekan lagi waktunya saya pamit tekan lagi gitu contohnya contohnya kayak gini ketika saya siaran nih oke nih para mudia langsung saja kita dengerin satu single dari Chris Dayanti with cobalah untuk setia yang saya tekan apa dengerin kan biar dia dengerin lagunya siapa Chris Dayanti cobalah untuk setia nah kata-kata itu sedang saya aksen karena apa biar dia dengerin nah tahu tahu penting atau tidak ya versi public speaker masing-masing gitu ya oke itu saja yang bisa saya sampaikan mas Andrew sudah hadir disini sudah hadir ya halo kenapa enggak sampai setengah sembilan ya Mbak Merty oh jangan dong kan bayarannya sama gitu kan oke lanjut terima kasih teman-teman saya akhiri selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak sekali lagi Ibu Meriana Chandra boleh beri tepuk tangan yang paling meriah dari rumah oke terima kasih Ibu Meriana semoga kita bisa semoga kita bisa bisa ketemu kembali ya oke teman-teman acara selanjutnya adalah penyampaian materi kembali yaitu tentang persuasi public speaking yang akan disampaikan oleh seorang communication facilitator dan juga beliau merupakan announcer EBS FM trainer dan juga MC tadi sudah sering banget ya disebutin sama oleh Ibu Meriana bahwa yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini adalah Bapak Andreas Eko Julianto Espar MM sudah hadir bersama dengan kita disini selamat malam Kak selamat malam oke silahkan Pak Kak bisa dimulai materinya oke selamat malam semua teman-teman apa kabar baik ya baik saya mau mengucapkan happy weekend dan weekend ini produktif banget saya mengakui kalau hari Jumat itu adalah hari yang sangat menyenangkan mungkin weekend waktunya untuk nongkrong waktunya untuk kongko tapi kita kumpul bareng di zoom untuk ya sedikit sharing gitu dan juga belajar terima kasih terima kasih teman-teman yang sudah bertahan sampai di jam berapa nih hampir setengah sembilan ya terima kasih terima kasih jadi tadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Itud dan juga Mbak Mary tentang public speaking dan juga apapun itu dan aku juga mau menambahkan kepada teman-teman tentang persuasif komunikasi kalau misalkan tadi dijelasin nama saya lengkap banget biasanya saya pakai apa nama Andrew Julian untuk nama siarannya gitu ya jadi kalau misalkan ada kok tadi disebutin Andres ini Andrew Julian sama aja lah itu nama saya untuk di dunia MC saya pakai Andrew Julian jadi setiap orang yang terjun di dunia broadcasting itu selalu punya nickname tersendiri gitu kadang-kadang nama aslinya itu jauh sekali dengan nama panggungnya oke ya teman-teman ya nah sekarang ini kita akan sama-sama mengetahui tentang persuasif komunikasi mungkin banyak banget teman-teman yang sudah tahu sudah paham sudah pernah mempraktekkan juga apa sih persuasif komunikasi itu gitu loh yuk kita next lagi karena saya nggak share screen sendiri sama dibantu sama Probes coba kita next lagi untuk materinya dan kalau kita berbicara tentang persuasif komunikasi next lagi apakah di kehidupan setiap hari kita melihat contoh komunikasi persuasif ada yang tahu nggak di kehidupan kita sehari-hari pernah menjumpai atau pernah menggunakan persuasif komunikasi pernah dalam hal apa itu dalam hal cara memikat seseorang terus seperti misalnya kita sedang berjualan sesuatu kita memikat seseorang tersebut agar mau membeli jualan kita contohnya akan ada midnight sale info di hari ulang tahun Surabaya terus juga ini contohnya teman-teman bisa lihat sekelompok mahasiswa unjuk rasa menentang kebijakan kenaikan BBM terus ada juga contohnya kalau teman-teman setiap hari mungkin atau sering baca sering lihat di Youtube ada debat politikus terus juga persidangan antara jaksa pengacara saksi tersangka dan sebagainya dan juga ada kotbah terus juga ada campaign dan petisi dan lain-lain itu sering teman-teman jumpai itu yang namanya persuasif komunikasi bahkan di kehidupan sehari-hari tidak usah di kuliah di kegiatan apapun pasti teman-teman melakukan persuasif komunikasi karena persuasif komunikasi itu adalah kalau bilangnya ini adalah mempengaruhi ya kan mempengaruhi terus juga kita bisa membuat orang itu lebih tertarik dengan kita dan kalau kita berbicara mengenai persuasif komunikasi ini ada dari bahasa latin yuk kita next lagi kalau dari bahasa latinnya itu banyak artinya tapi kalau saya ngambilnya di persuasinya itu adalah komunikasi manusia yang didesain untuk mempengaruhi penilaian dan juga tindakan orang mungkin next slide bisa dibantu saya ya nah teman-teman bisa melihat bagaimana persuasian itu digunakan yaitu kita itu berkomunikasi gitu loh berkomunikasi untuk mendesain untuk mempengaruhi penilaian dan juga tindakan ini salah saya ngetik ya tindakan orang lain itu untuk persuasinya ya karena di persuasi ini kalau misalkan teman-teman pengen tahu waduh persuasi ini ada kebagi berapa sih dilakukan dengan cara apa gitu loh nah persuasi ini bisa dilakukan dengan cara rasional dan juga emosional ada dua ya cara persuasi bisa dilakukan kalau secara rasional secara real pemikiran rasionalnya adalah pastinya ide dan juga gagasan tapi kalau dari emosional ya yaitu ya aspek kehidupan emosional terus juga ada aspek simpati dan juga empati ya kan jadi kalau kita berbicara mengenai persuasi itu dapat dilakukan secara rasional dan juga emosional jadi ada dua cara yang bisa dilakukan teman-teman kalau misalkan melakukan persuasi komunikasi dari emosionalnya bisa dari pemikiran rasionalnya bisa jadi dua-duanya bisa oke yuk kita next lagi nah disini saya menuliskan untuk persuasi komunikasinya adalah kalau tadi saya sudah menjelaskan itu adalah usaha untuk mempengaruhi dengan cara verbal dan non-verbal ya mempengaruhi dengan cara verbal omongan dan bukan omongan dari sikap saja itu kita bisa menggunakan persuasi komunikasi apalagi dengan omongan kalau misalkan teman-teman rasa nggak suka pasti dari mata kelihatan ya kan dari mimik wajah kelihatan itu tadi dan pastinya kata kerja dari persuasi komunikasi itu yang berarti membujuk mengajak dan juga merayu next slide coba nah ini ya teman-teman ya jadi verbal dan non-verbal bisa dilakukan sama teman-teman untuk melakukan komunikasi persuasi yaitu kata kerja yang berarti membujuk mengajak atau merayu karena dalam urgensi psikologi komunikasi dan persuasi ini bisa menimbulkan bisa mengeksplorasi manusia dari aspek perilakunya jadi urgensi psikologi komunikasinya itu bisa mengeksplorasi dari aspek perilaku manusia tersebut oke dan kalau kita berbicara mengenai komponen-komponen persuasi itu apa aja sih kalau saya ambil sebelum saya masuk di pola komunikasi komponen-komunikasinya itu dari klaim pernyataan eksplisit pernyataan implisit itu juga masuk di dalam persuasif komunikasi untuk komponennya komponen komunikasi dan pastinya klaimnya itu kayak gimana ya mengajak untuk mencoba tempat baru mengajak untuk mengikuti apa yang teman-teman inginkan itu yang digunakan untuk implisit contoh iklan rokok aja deh itu menggunakan klaim implisit dan juga eksplisit jangan merokok apalagi di iklannya ada rokok tulisannya bisa menyebabkan kanker impotensi dan lain-lain terus yang kedua komponen dari komunikasi persuasi adalah perintah yang dibungkus dengan ajakan atau bujukan jadi kesannya itu kayak nggak maksa tapi maksa gitu loh ya kan nggak maksa tapi tujuannya itu untuk kamu harus ngikutin saya gitu dengan kata-kata ayo mari segera jangan terlambat itu yaitu perintah yang dibungkus dengan ajakan atau bujukan ya oke kita next lagi nah kita belajar mengenai pola komunikasi ini teman-teman dalam persuasif komunikasinya next pola komunikasi kebagi tiga yang pertama adalah komunikasi asertif apa sih ini kalau saya saya menuliskan ini dengan bahasa-bahasa akademis ya komunikasi asertif itu adalah bagaimana cara kamu untuk bisa menyampaikan pendapat ini di garis bawahi secara lugas dengan verbal atau non-verbal yang pastinya syaratnya tidak ada kata-kata yang menyinggung oke ya bisa teman-teman ingat ya komunikasi asertif ini adalah kamu harus bisa menyampaikan pendapat secara lugas tanpa berteli-teli verbal atau non-verbal dengan syarat tanpa menyinggung orang yang ada di sekitar kamu yang kamu ajak bicara makanya besok ada praktek mengenai pendapat mungkin komunikasi asertif ini bisa digunakan oke lanjut lagi ke pola komunikasi yang kedua yaitu ada komunikasi pasif saya tidak menyarankan untuk komunikasi yang kedua saya tidak menyarankan karena Anda fakultas hukum itu yang pastinya harus lebih vokal lagi tapi kalau misalkan Anda pasif sangat disayangkan sekali karena komunikasi pasif ini adalah tidak ada umpan balik yang tidak ada feedback tidak ada feedback yang maksimal tidak efektif merugikan buat kamu dan juga merugikan buat orang oke itu komunikasi yang kedua dan yang ketiga adalah ini adalah komunikasi yang mungkin bisa digunakan bisa tidak ya teman-teman oke kita next lagi komunikasi yang ketiga ini adalah komunikasi yang agresif nah ini nih ada persamaan sedikit persamaan antara komunikasi yang pertama komunikasi asertif dan komunikasi agresif samanya apa benar-benar lugas dalam penyampaiannya ya kan tapi dalam komunikasi agresif ada unsur agresinya menyerangnya ada agresinya ada ide-ide lain gitu loh di dalam verbalnya atau non-verbalnya mungkin dia ingin dalam komunikasi agresif ini ada unsur untuk bisa membuat lawan berbicaranya kebingungan membuat lawan bicaranya terpojok nah ini yang biasanya digunakan untuk kita debat biasanya kayak gini agresif agresifnya ada disitu kalau di asertif tadi kan tanpa menyinggung tapi disini ada agresinya untuk bahasa yang lebih halus lagi ada agresi di dalam situ di verbal atau non-verbal oke ya teman-teman tadi aku sudah membahas mengenai komunikasi macam-macam untuk pola komunikasinya dan siapa saja para profesional yang selalu menggunakan persuasi komunikasi ada yang tahu enggak ada yang tahu para profesional itu juga menggunakan komunikasi persuasi ada yang tahu siapa yang menggunakan ini ada ada yang bisa jawab bantu saya pengacara mungkin terus apa lagi Rocky Gerung mungkin pak apa-apa Rocky Gerung para profesional itu maksudnya bukan namanya jadi pengamat politik pengamat politik terus siapa lagi pengacara dosen politisi dosen politisi siapa lagi hakim jaksa pekerja sosial berarti intinya tidak ada yang tidak menggunakan persuasif komunikasi meskipun kamu sebagai seorang mahasiswa meskipun kita sebagai seorang murid sekolah menengah mungkin kalian sebagai mahasiswa para pencari kerja para siapapun itu pasti menggunakan profesi menggunakan persuasi komunikasi yang pastinya yang paling paling kelihatan banget kalau teman-teman nantinya mau melamar kerja adalah di human resource makanya kan waktu tadi saya sempat dengar Mbak Meri menjelaskan sekarang itu kalau mengetahui calon karyawan nggak usah susah-susah pasti ditanya sosial medianya apa dilihat dari situ kalau sering ngeluh nanti dapat kerjaan yang banyak kalian ngeluh gitu kan kalau saya sih sosial media saya selalu ngeluh terus ya dapat kerjaan banyak ngeluh nggak dapat kerjaan ngeluh bingung kan jadi setiap orang setiap manusia itu harus menggunakan persuasif komunikasi karena apa sama keilmu public speaking kita harus bisa mempengaruhi orang mempengaruhi orang untuk bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan ya oke kita next lagi keberikutnya nah disini nih teman-teman saya mencatatkan untuk teman-teman semuanya kalau kita itu ada cara-caranya oke yuk kita next lagi nah disini nih kalau teman-teman bisa melihat strategi komunikasi persuasifnya caranya seperti apa yang pertama kamu harus mempunyai tujuan yang lebih spesifik lagi tujuan inti makanya ini sama kayak besok teman-teman praktek kalian diberikan satu bahasan yang bisa kalian tahu hari itu juga gitu kan nah disini kamu harus harus tahu gitu loh oh saya dikasih bahasan ini terus apa yang harus saya sampaikan tujuan apa nantinya gitu loh dengan penyampaian saya itu yang spesifik jangan melebar kemana-mana kalau misalkan ada yang bilang wah kalau spesifik berarti saya gak butuh waktu lama dong gak masalah yang penting inti dari apa yang kamu sampaikan itu bisa nyampe daripada kamu berpikir oh aku durasinya harus lama bicaranya dengan durasi lama mungkin nilai aku akan bagus enggak jangan berpikiran seperti dulu ya kan spesifik dulu kalau misalkan dalam kotak ukuran 20-20 kamu bisa mengisi penuh dan kamu merasa isi 20-20 ya kayak kubus isi ukuran 20-20 merasa kurang bisa ditambah lagi tapi kalau di ukuran 20x20 kamu merasa cukup sudah jangan ditambah-tambah lagi nanti kamu akan melebar kemana tidak spesifik lagi penyampaian terus kita harus bisa mengidentifikasi kategori target kita sasaran kita seperti apa sama mungkin dengan Bu Meri tadi untuk teknik public speaking selain kita tahu materi apa yang akan kita sampaikan kita juga harus tahu dengan siapa saya berbicara strategi komunikasi persuasif hampir sama dengan public speaking selain memikirkan spesifikasinya yang jelas kita juga harus bisa mengidentifikasi caranya bagaimana untuk mengidentifikasi kita tinggal memperhatikan lawan bicara kita dari gaya berbicaranya seperti apa kita bisa mengidentifikasi oh kategori sasaran aku itu gampang dipengaruhi oh kategori sasaran aku itu susah banget dipengaruhi tapi aku harus mengeluarkan bukti-bukti lagi untuk dia bisa percaya itu namanya identifikasi kategori target kategori sasaran setelah itu kita sudah mengetahui kategori sasaran kita seperti apa rumusan rumusan itu kita keluarkan jebakan jebakan itu kita keluarkan kalau misalkan untuk debat tapi kalau untuk mempromosikan sesuatu apa yang sekiranya bahasa bahasa yang harus saya gunakan perumusan perumusan apa pertama dari ide terus juga setelah ide keluar caranya seperti apa untuk aplikasikan ide itu dan yang ketiga untuk mencapai hasil aku harus seperti apa lagi itu adalah perumusan strategi teman-teman jangan sampai tidak mempunyai strategi komunikasinya persuasinya harus seperti apa makanya besok kalau misalkan teman-teman sudah dapat materinya jangan lupa dengan siapa nanti teman-teman akan menyampaikan itu misalkan keskeliling teman-teman kalian semuanya tidak apa-apa berarti kamu harus bisa mengidentifikasi lebih gampang lagi apalagi kalian sudah kenal setelah itu perumusan bagaimana cara saya menyampaikan gagasan saya dengan topik pembahasan ini yang jelas lugas dan tidak melebar dari topik dan pastinya ada pemilihan metode persuasi tadi oke nah kalau misalkan teman-teman sudah tahu ini aku punya satu kata-kata yang oke banget mungkin ada satu orang yang bisa membaca untuk membantu saya yuk next slide ada teman-teman yang bisa membantu saya untuk membaca ini silahkan ada yang bisa membantu saya untuk membaca silahkan boleh oke ini aku ambil dari Barbara Fiasy Assignments sekarang itu kita lebih gampang lagi untuk bisa mengetahui teman kita itu seperti apa kita bisa gampang banget mengetahui ini cocok gak untuk jadi sahabat aku dari segi musik dan tontonannya kalau misalkan dia suka dengerin lagunya Mahalini yang sial Budu Doremi yang tolong berarti kamu harus siap untuk berteman dengan dia karena dia mempunyai hati yang sangat rapuh contohnya kalau kamu teman-teman dia dia suka nonton drakor yang sedih-sedih terus juga musik yang melo-melo kamu harus siap-siap untuk dijadikan teman curhatnya dia sekarang itu gampang banget kita mengetahui teman kita seperti apa dalam segi berbicara dalam segi forum diskusi saja misal di kelas kalian sering diskusi satu kelompok isinya lima orang empat orang diskusi dari situ siapa yang paling aktif itu kelihatan keaktifan orang untuk berdiskusi ada dua macam sekarang anggapannya kalau dulu aktif orang itu adalah wih anak ini keren banget ini jago banget dia paham banget dulu tapi sekarang ada tambahan lagi satu selain dia jago selain dia paham dengan materi materi yang akan dibahas dalam diskusi yang kedua adalah anak ini cari muka seperti itu ada pasti punya pikiran kayak gitu ini cari muka biar dapat nilai oke ini gini ya itu tadi di terakhir public speaking nya Bu Mary apa yang kita lakukan dan apa yang kita sampaikan kita tidak bisa memaksa orang itu bilang oke ke saya ya kan ada like and dislike jadi teman-teman gak usah yang berkecil hati misalkan kalau misalkan nanti forum diskusinya teman-teman mengeluarkan undang-undangnya dipatahin sama orang dipatahin dibilang ini tidak sesuai dengan undang-undang ini ini tidak sesuai dengan pasal ini kenapa kamu harus melakukan itu ya kan ada yang tadi bilangnya nanti misalkan kasus lebih sambung hukuman mati setiap orang punya hak untuk hidup tapi kenapa hak orang hidup kamu matikan ya kan ada yang seperti itu juga nah ini teman-teman harus pergunakan persuasi komunikasi ambil dari komunikasi yang man di asertif pasif atau agresif itu ya jadi teman-teman silahkan besok itu yang dibilang sama Bu Meri kalau mau diskusi untuk menyampaikan gagasan saya kasih saran teman-teman harus bisa memandang siapa yang di depan kamu jangan kebanyakan lihat atas jangan berarti kamu tidak yakin sama apa yang kamu sampaikan sok-sokan agresif mungkin dari awal saya tidak setuju dengan anggapan hukuman mati tapi udah kelihatan agresif nih tapi langsung lihat atas gak ada makanya kenapa pengacara makanya kenapa jaksa matanya itu selalu tajam melihat terdakwa atau saksi karena dengan eye contact itu bisa menghancurkan mental orang coba contoh aja deh gak usah jauh-jauh masalah hukum dan sebagainya kalau kamu punya pacar pacar kamu kamu yang cowok yang liatin ceweknya terus pasti apa yang salah pasti gitu kan pasti karena eye contact itu harus dilakukan persuasi komunikasi selain kamu lugas pandanganmu jangan sampai lepas dari target sasarannya gampang sih kalau kita belajar mengenai persuasi komunikasi hampir sama dengan public speaking cuman ini lebih deep lagi teknik-teknik komunikasinya digunakan oke ada yang mau diskusi disini mengenai persuasi komunikasi oke silahkan aku tidak bisa melihat siapa yang resen oke boleh ini siapa ceni karunia boleh terima kasih bapak atas kesempatan panggil jangan panggil bapak panggil panggil kak Andrew aja terima kasih kak Andrew atas kesempatan yang telah kakak berikan kepada saya saya ceni Wijaya izin bertanya biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas siapa untuk berkomunikasi pun untuk diri kita sendiri bahkan kita bisa ngomong-ngomong sendiri nah kalau konteksnya komunikasi seperti ini itu disebut komunikasi apa ya Pak dan apakah bisa masuk ke dalam beberapa pola komunikasi yang tadi telah kakak jelaskan sebelumnya oke kalau ngomong sendiri nih iya kalau ngomong sendiri masuk pola komunikasi apa ya gak bisa dimasukkan dalam beberapa materi yang tadi soalnya kan kamu ngomong sendiri ngomong sendiri itu dibilang pasif juga enggak kan dibilang agresif juga enggak dibilang asertif juga enggak jadi komunikasi persuasi itu adalah komunikasi tidak hanya kamu sendiri tapi ada lawan berbicara karena tujuannya adalah persuasi itu kan kita mempengaruhi kita mengajak dan juga merayu gitu jadi persuasi itu tidak bisa sendiri kita komunikasi dengan diri kita sendiri gak bisa karena komunikasi persuasi ini adalah tujuannya itu adalah bagaimana cara kita mengajak bagaimana cara kita merayu mungkin mungkin itu adalah komunikasi dalam diri untuk mengajak diri sendiri tapi itu berbeda gitu kamu merayu diri sendiri dengan merayu orang lain itu sangat-sangat berbeda karena kenapa kalau kamu berbicara dengan diri kamu sendiri kamu sudah tahu diri kamu sendiri seperti apa kamu sudah tahu kebiasaan kamu kamu sudah tahu kesalahan-kesalahan yang selalu kamu perbuat ya kan karena kamu wah masih excuse lah oke boleh deh aku hari ini cheating misalkan aku diet oh boleh deh hari ini aku diet besok makan ini boleh deh pasti akan excuse-excus terus tapi kalau sama orang lain tidak ada seperti itu karena kamu tidak mengerti kebiasanya dia seperti apa ya kan kalau untuk ngomong sendiri kayaknya kalau buat saya komunikasi persuasif itu digunakan kalau kita ada lawan bicara karena tujuannya adalah merayu mempengaruhi mengajak terima kasih mas atas kesempatannya mengenai persuasi setiap public speaker harus memiliki teknik persuasi untuk mempengaruhi audiensnya seperti itu jadi pertanyaan saya apakah setiap public speaker itu dapat melihat teknik persuasi apa atau metode persuasi apa yang harus digunakan sesuai dengan audiensnya pada waktu tersebut seperti ini oh audiensnya seperti ini maka saya harus menggunakan metode persuasi seperti ini seperti itu mas oke nah seperti apa kalau misalkan kita public speaker itu bisa menggunakan harus menggunakan teknik persuasi yang seperti apa waktu kita presentasi karena yang di awal kan saya sudah bilang ya urgensi psikologi komunikasi dan persuasi itu adalah mengeksplorasi mengeksplorasi manusia dari aspek perilakunya jadi waktu kalau di zoom kayak gini kita tidak bisa melihat secara langsung tidak bisa melihat secara langsung kalau kita bisa bertatap buka kita bisa tahu kita bisa tahu harus seperti apa yang kita lakukan kalau misalkan kamu kalau audiensnya sudah mulai diam sudah mulai bingung berarti harus seperti apa komunikasi yang dilakukan pola komunikasinya haruskah dengan agresi agresinya seperti apa agresif contoh misalkan kayak namanya karunia waktu saya menjelaskan di depan karunia ini sudah mulai yang ngantuk sudah mulai tidak semangat nah aku bisa menggunakan komunikasi agresif contohnya apa karunia coba baca apa yang ada di depan pola komunikasi itu bisa saya lakukan untuk mengajak kamu lebih aktif lagi jadi kita sebagai public speaker sebagai seorang pembicara mungkin dosen kamu sebagai seorang pengajar meskipun beliau tidak mengajar psikologi kita bisa tahu mahasiswa satu dua tiga itu seperti apa makanya setiap dosen mempunyai pendekatan tersendiri kepada mahasiswanya kalau dosen tidak punya cara pendekatan kepada mahasiswa jangan harap mahasiswa bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh dosennya karena kembali lagi pengajaran sekarang adalah pedagogi dua arah kalau kita ingin diperhatikan seperti Bu Meri kalau saya ingin diperhatikan sebelum saya mendapat perhatian saya harus memperhatikan Anda semuanya itu secara alamiah akan terjadi kalau saya memperhatikan teman-teman semuanya ya pasti secara tidak langsung teman-teman akan memperhatikan saya oke oke mas terima kasih mas selanjutnya renya baik terima kasih kak atas kesempatan yang diberikan kan seperti yang kita tahu bersama bahwa komunikasi persuasif itu komunikasi yang mempengaruhi dan mengajak orang lain kesuksesan komunikasi persuasif diukur dari efek yang diberikan orang tersebut seperti dia mempengaruhi sikap perilaku serta komunikasi orang yang kita ajak atau kita pengaruhi nah namun dalam beberapa kasus komunikasi persuasif ini tidak berjalan dengan baik karena orang tersebut tidak tidak memberikan efek serta tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan kepadanya nah ini merupakan suatu hambatan dalam komunikasi persuasif ini nah jadi apa yang harus kita tingkatkan agar orang tersebut memberikan efek atau feedback balik kepada kita komunikasi yang hasilnya gitu-gitu aja tidak ada efeknya tidak ada pengaruhnya sama sekali yang pertama harus diperhatikan kita tidak boleh menyalahkan lawan bicara kita kita harus mengkoreksi diri apakah saya sudah lugas untuk menyampaikan informasinya apakah saya sudah yakin dengan apa yang saya sampaikan karena setiap pembicara setiap informan setiap komunikator itu harus paham betul apa yang disampaikan dan sebisa mungkin kurangilah waktu dengan berkata yang tidak ada gunanya misal contohnya saya tanya ke kamu Ranya Ranya ini ada berita yang aduh rame banget setelah kasusnya Sambo keluar lagi ini kasusnya Mario yang main hakim sendiri dan terus terlalu banyak berfikir makanya meskipun pola komunikasi yang kamu sudah gunakan adalah pola komunikasi asertif pola komunikasi agresif kamu harus ingat kita harus lugas lugas berarti kita harus paham dulu dengan siapa saya berbicara ya kan gunakan bahasa susun kata per kata yang sesuai dengan lawan bicara kita kita tidak bisa asal pukul rata dalam komunikasi persuasi ya kan dalam verbal kita harus pandai merangkai kata rangkai katanya susah enggak enggak kok kembali lagi kita bisa memahami lawan bicara kita dengan teknik komunikasi seperti apa yang kita gunakan karena spesifikasikan tujuan persuasinya terus identifikasi mungkin teman-teman atau rangknya belum memiliki identifikasi kategori sasarannya atau belum merumuskan strategi persuasinya berdasar dari apa yang berdasar dari tujuan orang yang akan kamu sampaikan seperti apa disusun karena enggak bisa untuk mempengaruhi orang kita tidak bisa langsung bilang jangan gini enggak bisa butuh hal yang benar-benar dilakukan contoh kita ambil contoh di iklan mungkin teman-teman ada mungkin disini ada mungkin teman-teman yang merokok atau ada temannya yang merokok kalau zaman dulu tulisan kata-kata dapat kehamilan dan sebagainya itu jarang didengar karena sebagai manusia kita harus melihat bukti betul enggak buktinya mana ya kan buktinya mana aku aku enggak mau kalau cuman denger doa pasti ada visualnya nah sekarang ditayangkan visualnya seperti apa kalau misalkan teman-teman mendapatkan apa kayak iklan aja oh diskon serius ada diskon mana sih diskonnya pasti ditayangkan kalau di persidangan hukumannya seperti apa ada bukti tertulisnya juga di undang-undang berdasarkan ini berdasarkan ini seperti saya buat slide tadi yang terakhir itu ada kata-kata there are people who define themselves and their friends by what they wear and what music they listen to and what they watch on television itu saya menuliskan berdasarkan siapa saya gak salah ngomong disitu ada sumbernya makanya kalau bagaimana cara persuasi komunikasi biar lancar hasilnya biar bisa tepat sasaran yaitu strateginya kamu harus tahu bagaimana aku bisa memiliki tujuan tujuanku kayak gimana sih terus identifikasi kategori sasaran kita seperti apa terus perumusan itu yang penting kategorinya seperti apa baru dirumuskan tahu dulu jangan merumusin dulu kita gak tahu sasaran kita seperti apa oke thank you ya terima kasih sudah lagi oke sudah ya jadi intinya untuk persuasi komunikasi itu dilakukan untuk bisa mempengaruhi orang karena sekarang teknik public speaking untuk mempengaruhi orang itu diperlukan buat teman-teman yang sekarang di fakultas hukum ya ini ya legal ya itu perlu banget bahkan saya punya teman notaris di Malang dia selalu sharing dengan saya menghadapi orang banyak itu tidak cukup dengan pengajaran seperti ini tapi teman-teman bisa membuktikannya secara langsung setiap orang punya keinginan masing-masing setiap orang punya pribadi masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya makanya kita yang menjadi seorang komunikator atau nanti teman-teman jadi seorang pengacara jaksa notaris dan lain-lain sebelum berbicara pahami dulu siapa lawan bicara kita waktu dia berbicara waktu dia bercerita secara tidak langsung kita bisa ngerti oh orangnya seperti ini oh orangnya seperti ini oh tipikal orang seperti ini bagaimana cara belajar seringlah berkomunikasi dengan siapa saja ya kan dari teman-teman kamu di fakultas lain itu cara belajar untuk bisa mengerti sifat seseorang thank you oke baik terima kasih banyak Pak Andrew atas waktu dan juga ilmunya sudah sharing ke kita semua teman-teman dari UHT semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kami ya Pak Andrew ya oke 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 presentasi dari Pak Andrew tadi sekaligus menutup acara kita pada malam hari ini dan kami ingatkan kepada para teman-teman semua bahwa besok akan ada registrasi yang dimulai pukul 08.30 setelah itu jangan kami himbaw kepada para peserta untuk jangan lupa membawa alat tulis sendiri-sendiri sekali lagi jangan lupa untuk membawa alat tulis sendiri-sendiri dan baju bebas rapi disarankan untuk mengenakan kemeja dan juga sepatu seperti itu ya teman-teman karena sekarang sudah jam 9 waktunya saya selamat malam dan sampai jumpa Alhamdulillah 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 Cangkro Cangkro Alhamdulillah jam 5 sampai jam Songo Cangkro 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 Cangkro